Selamat sore, teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat. Dari Pola Hidup Sehat, maka kita ada juga komunitas dari penyintas diabetes, ada 3 WA Group, penyintas kanker 4 WA Group, tulang dan saraf 2 WA Group, lalu kesembuhan holistik 4 WA Group. Biasanya nanti kalau karena waktu tidak bisa ikut Zoom, maka bisa mendengarkan rekamannya. Soal hari ini, kita akan menghadirkan Mas Tio. Saya baru ketemu mukanya di Zoom. Kenal namanya sudah lama, yaitu dari Ibu Mira Lengkong. Jadi saya cerita sedikit sebagai perkenalannya atau pendahuluannya atau ceritanya. Jadi ketika saya diabet tahun 2009, saya bisa sembuh lepas obat, lepas insulin dengan pola hidup sehat, terutama dalam hal pola makan lewat dokter Tamsud Yen dan dokter Elisabeth Subrata. 2017 saya kambuh lagi setelah 7 tahun tidak minum obat, karena memang pola makannya merasa 7 tahun sudah lepas obat, lalu agak ngawur lagi. Tapi saya pikir dulu faktor karena usia. Singkat cerita, masuk ke dalam dunia olah nafas, lalu mengalami kesembuhan lagi, lepas obat, lepas diabetes. Nah, tahun lalu itu mulai berjumpa dengan banyak komunitas orang-orang diabet yang mencari kesembuhan tanpa obat. Dan berjumpalah dengan aneka diet, yang diantaranya diet keto. Dan teman-teman saya juga cukup banyak yang gulanya sembuh dalam tanda petik, turun secara drastis, tapi ketika makan karbo lagi, naik lagi. Memang sebenarnya bukan sembuh, tapi ngendalian gula. Cuma di tengah jalan, saya berjumpa juga dengan teman-teman yang diet keto, menurut saya keto radikal. Karena tidak makan sayur dan tidak makan bumbu. Padahal sayur itu adalah banyak sekali serat, mineral, dan terlebih lagi enzim yang tidak ada pada daging. Sehebat apapun namanya telur, itu tetap antioksidannya, tidak ada yang tidak ada di telur, tapi adanya di tanam-tanaman. Masalahnya tanaman itu karbonnya tinggi, apalagi kalau berupa buah-buahan. Tapi yang lebih parah lagi kalau tidak sampai mengkonsumsi rempah-rempah atau bumbu, karena itu antioksidan. sehingga ada beberapa yang gulanya sembuh, tapi 2-3 tahun kemudian malah kankernya muncul, atau ginjalnya sakit. Ini membawa pada satu kenyataan yang saya hadapi, bahwa tidak semua diet itu cocok buat orang lain. Lalu saya berjumpa Dr. Mira. Dr. Mira Lengkong yang menjadi pengasuh atau admin mentor di WA Grup Diabet 123. Beliau sudah 6 tahun, gulanya di bawah 100, dan tidak mengalami malnutrisi. Seperti beberapa orang yang saya jumpai mengalami malnutrisi karena diet keto. Nah, diet keto ini memang macam-macam. Ada yang sampai ekstrim, tidak boleh makan sayur dan bumbu. Lalu saya waktu itu memang lagi mencari mentor yang lepas obat diabetes lebih dari 5 tahun tanpa malnutrisi. Tanpa, karena ada. Misalnya Pak Wawar Untuk itu kan sembuh dari diabetes, tapi 3 tahun kemudian kena kanker. Itu terjadi sudah 25 tahun yang lalu. Dan selama 20 tahun beliau tidak kambuh kankernya, tidak kambuh autoimunnya, tidak kambuh diabetesnya. Nah, cari orang yang sudah sembuh bertahun-tahun dari diabetes agak susah. Saya 7 tahun, tapi terus habis itu kambuh lagi. Tapi sekarang begitu saya balik ke pola hidup yang seperti 2009 yang lalu, bahkan tetap makan buah, tetap makan sayur, bahkan buah-buahan pun saya makan, durian pun sekali-sekali, masih bisa lepas obat lagi. Karena memang polanya sudah terbentuk. Nah, waktu saya berjumpa dengan Dr. Mira, maka dia mengajarkan KFLS. Keto yang masih makan sayur terselektif berserta dengan bumbu-bumbunya. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Lalu Dr. Mira berkata, aku ini yang ngajari Mas Tio, Pak Jarod. Waduh, kalau begitu ya lain kali gurunya dikenalkan dong. Lalu saya mulai perkenalkan di WA Group. Ini nanti gurunya yang ngajarin, gurunya Bu Dokter. Waduh, lagu-lagu saja pinter, gimana suhunya. Itu ceritanya kenapa hari ini kita hadirkan Mas Tio. Yaitu dalam hal diet KFLS adalah guru dari ibu dokter. Nah, kalau muridnya dokter, gurunya apa? Sering muridnya dokter, gurunya praktisi. Orang yang sudah praktek cukup lama. Oke, itu penahunan dari saya, tidak panjang-panjang. Sekarang saya akan hadirkan Mas Tio. Selamat sore, Mas Tio. Maaf, mas. Suaranya jelas, mas? Oke, jelas, jelas, jelas. Mas Tio ini kalau saya tanya dulu secara gelar formal, pendidikannya apa, mas? Saljana teknik. Sama dong. Ya kalau saya, tapi tekniknya teknik pertanian. Ya lebih lengkapnya sebenarnya teknologi pangan. Masih nyambung, karena saya fakultas teknologi pangan dari IPB. Memang IPB ini kan teman-teman saya ada yang diperbankan, ada yang diperdagangan. Sehingga buat teman-teman yang lain ya, IPB itu kan singkat aja dari institut, fleksibel banget. Jadinya ada yang jadi guru pernafasan. Jadi termasuk saya sekarang ngajari pernafasan. Karena lulus dari IPB, institut fleksibel banget. Oke, Mas Tio dari teknik-teknik apa, Mas? Jelasnya. Elektro. Elektro. Jadi jauh banget. Tapi memang bukan gelarnya, tapi adalah konten yang ada di dalam kepalanya, tapi lebih lagi dalam hidupnya. Sebelum saya berikan waktunya sepenuhnya ke Mas Tio untuk presentasi yang sudah dipersiapkan. Mungkin boleh cerita sedikit yang membawa Mas Tio pada KFLS ini asalnya gimana, Mas? Sebetulnya awalnya sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 2007, aku married. 2008, aku punya anak. Kebetulan aku dikareni anak yang berkebutuhan khusus, Mas. Wow. Apa itu? Aku ini waktu di dalam kandungan, 6-7 bulan di kandungan itu sudah terdeteksi ada ventriculomegali. Jadi ventricul sebelah kirinya itu lebar, besar. Ada kegagalan pembentukan white matter-nya di otak, sehingga sudah diprediksi waktu WSG 4 dimensi akan menjadi berbeda nanti pas lahir. Dan pas lahir pun juga sudah terbukti memang betul ventriculomegalinya masih ada, ventricul di otaknya masih lebar. Itu akhirnya dia, kita sebutnya, cerebral palsy, kelumpuhan otak. Jadi sebetulnya anakku itu mengalami kelumpuhan otak ya, sehingga dia hemiplegi, jadi sisi kanannya itu kayak orang stroke, kayak lemah gitu, kayak nggak bisa berfungsi. Dan kalau dibiarkan, ya memang rata-rata umumnya anak-anak cerebral palsy ini sampai besarnya itu tidak bisa mandiri karena dia akan tidak bisa jalan, bicara tidak sempurna, penglihatan, pendengaran tidak sempurna, dan biasanya motoriknya sangat terganggu dan fisiknya mungkin kalau pernah lihat cerebral palsy, itu tulangnya, sorry, ototnya seperti melengkung, kakinya melengkung, jinjilannya jinjit, susah jadinya harus pakai kursi roda, dan sebagainya gitu. Tapi ya lah, dari usaha ini aku belajar untuk mencari kesembuhan buat anakku yang pertama ini, namanya Alif, aku jadi menemukan apa itu ketofastasis. Jadi KFU sebenarnya awalnya aku temukan bukan dari diet keto. Walaupun sama-sama makan karbohidrat, sehingga seperti keto, tapi awalnya bukan seperti diet keto, karena sekitar 13-14 tahun yang lalu, diet keto itu tidak, apa ya, diet keto itu tidak umum. dulu yang mungkin ada dulu 13 tahun itu, dulu Atkins diet. Jadi aku belajar mencari dulu bagaimana cara menebalkan mielin di otakan aku. Jadi kalau ventriclenya lebar itu berarti kan mengalami demielinasi, artinya mielinnya tipis di sekitar ventriclenya. Nah, stiklenya tipis itu membuat aku berusaha mencari apa bahan baku mielin di otak untuk menebalkan mielinnya kembali. Nah, dari situ ternyata mielin di otak itu bahan bakunya ternyata kolesterol, mas. Oke. Jadi otak kita itu terdiri-diri dari lemak dan kolesterol. Dan kolesterol itu, kita makan kolesterol pun tidak bisa menyeberang ke otak. Karena di otak ini ada lapisan pembuluh darahnya beda. Itu ada blood-brain barrier. Jadi lapisannya lebih tebal dan selektif terhadap substrat yang bisa menyeberang ke otak. Jadi kalau kita makan lemak dan kolesterol bisa menyeberang di pembuluh darah biasa, di peripheral, tapi di pembuluh darah otak, itu lemak tidak bisa masuk ke sana. Nah, jadi walaupun otak kita komposisi terbesarnya lemak dan kolesterol, tapi lemak dan kolesterol dari makanan itu tidak bisa menyeberang ke otak, mas. Lalu singkat ceritanya, jadi akhirnya anaknya sembuh ya? Alhamdulillah. Karena akhirnya aku menemukan ternyata bahan baku kolesterol di otak itu, ternyata bahan bakunya namanya keton. Oke. Nah, keton itu dari kondisi ketosis. Dari situlah baru aku menemukan ketosis lifestyle-nya. Alhamdulillah, anakku sekarang ya belum sempurna, tapi ya alhamdulillah sudah bisa jalan. Kakinya tidak menekuk. Sudah mandiri lah. Usia saat ini? Sekarang sudah 14 tahun. Baru bulan September. Wow. Jadi dari sebuah kebutuhan, dan sudah dipraktekkan selama belasan tahun, dan hasilnya walaupun tidak sempurna, tapi dibanding dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, sudah jauh sekali bedanya. Dari situlah muncul KFLS yang ternyata dalam perjalanannya cocok juga untuk orang diabetes, dan seterusnya. Oke. Cukup saja dari saya pertanyaannya. Langsung saya serahkan waktunya ke Mas Tio untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kita baru ngobrol-ngobrol lagi. Saya tanya-tanya, dan teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya. Silakan, Mas Tio. Ya, siap, Mas. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Jarod untuk kesempatan diberikan. Mungkin tadi Mas Jarod dengan openingnya diet KFLS atau ketofasosis lifestyle. Jadi mungkin setelah mendengar presentasiku, aku akan membuka perspektif yang berbeda mengenai apa itu ketofasosis lifestyle. Oke, aku coba share screen ya, Mas. Ya, silakan. Screen, oke. Iya, kelihatan. Dari kupu-kupu. Yes. Oke. Posisinya bagus gini, apa aku miring gini, Mas? Ah, begini oke. Begini oke, ya? Iya. Ketofasosis itu yang seperti aku cerita tadi, ya dari ikhtiar aku menemukan keton itu, tapi dulu keton itu aku tidak menemukannya dari diet, karena dulu keton mungkin belum sebumi sekarang. Dulu aku menemukannya keton itu berasal dari jurnal-jurnal starvation. Jadi penelitian mengenai bagaimana manusia bisa memiliki keton di darah, itu diteliti kalau seseorang mengalami kelaparan, atau tawanan perang yang tidak makan. Jadi kebanyakan jurnalnya waktu itu yang menunjukkan ialah starvation, atau fasting, kuasa. Itu yang membuat seseorang bisa mengalami ketosis. Jadi dulu aku berusaha mencari normalnya ketosis, agar aku bisa terus mengikhtiarkan, agar otak anakku itu bisa pakai keton. Normalnya di mana sih ketosis itu? Akhirnya aku menemukan bahwa normalnya ketosis, atau fisiologi ketosis, di mana di darah kita ada keton, sehingga otak kita tidak pakai gula lagi, tapi pakai keton, itu normalnya ternyata bukan di timeline modern. Ternyata ini adalah sesuatu yang normal di ancestral timeline, atau kita sebutnya ancestral lifestyle, gaya hidup di masa lalu. Oke, aku langsung mulai aja. Ini logo komunitas kita, ketofastosis. Di situ ada lima pilar yang kita ajarkan di ketofastosis. Jadi sebetulnya ini bukan diet, tapi pola hidup. Jadi aku mengajarkan pola hidup 24 jam. Bukan sekedar apa yang dimakan saja, tapi benar-benar pola hidup sesuai dengan ancestral lifestyle. Pola hidup manusia sebenarnya di masa lalu. Jadi manusia akan melalui zona fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Mungkin aku translate ya. Manusia akan mengalami zona tanpa makanan. Dan kalau sekarang tanpa makanan kita sebutnya puasa. Karena sekarang hampir nggak mungkin nggak ada makanan. Yang ada kita abstain dari makanan. Sehingga disebut namanya puasa. Tapi kalau di masa lalu, tidak ada makanan itu sangat normal. Karena makanan itu bukan dibeli, tapi dicari. Karena hidupnya masih di alam liar. Lalu moving. Moving itu bergerak aktivisik. Di mana kalau manusia di masa lalu tidak ada makanan, otomatis mereka tidak berdiam diri. Otomatis mereka akan bergerak berusaha mencari makan. Jadi aktivitas fisiknya itu bukan seperti kita sekarang, yang kita niatkan dengan olahraga dan sebagainya. Tapi yang memang kebutuhan, mereka harus bergerak mencari makanannya di mana. Corranging behaviornya muncul. Dengan cara hunting and gathering. Lalu relaxing. Relaxing itu relaksasi. Mungkin kalau di kita relaksasi itu diniatkan. Relaksasi itu dengan cara meditasi, yoga, dan sebagainya. Tapi di masa lalu itu relaxing terjadi alami. Contohnya, setiap kita sudah di malam liar atau sudah sore hari, otomatis di alam liar tidak mungkin kita bisa melanjutkan mencari makan. Karena di masa lalu manusia tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Sedangkan manusia sendiri hanya mengandalkan api, dan manusia bukanlah makhluk nocturnal. Artinya manusia itu makhluk diurnal. Yang kita hidup dan mencari makannya itu di saat terang, bukan saat gelap. Walaupun ada spesies di bumi yang nocturnal. Yang mencari makannya justru di malam hari. Jadi kalau sudah sore, insting manusia ialah pasrah dan kembali relaks. Tidak memiliki kira-kira stres untuk mencari makannya kembali. Lalu feeding. Feedingnya ini baru. Di mana di alam liar tidak mudah menemukan karbohidrat seperti saat ini. Sehingga feedingnya, apa yang dimakan, otomatis rendah karbohidrat. Lalu sleeping. Tidur. Tidurnya ini juga tidak seperti orang sekarang. Karena jelas, kalau abis maghrib, jam 6 sore. Kalau waktu Indonesia Barat, jam 6 sore sudah gelap. Aku kan mungkin di sini ada waktu Indonesia lain. Tapi kalau di waktu Indonesia Barat, kalau sudah maghrib, dimanapun maghrib di seluruh Indonesia, pasti kan menunjukkan bahwa 4 hari terbenam. Di situlah manusia dengan kondisi yang sudah gelap, tidak lagi berlama-lama untuk terjaga. Artinya kalau kita tidak banyak penerangan, tidak banyak hiburan, manusia di masa lalu tidak ada yang bergadang. Biasanya mereka setelah kenyang, mereka melanjutkan dengan tidur. Jadi zona tidurnya pun selalu terjaga. Itu basic lima pilar yang aku ajarkan di ketofasosis. Jadi tidak sekedar hanya di feedingnya saja. Karena lima-limanya ini sangat penting. Oke, kita lanjut. Tidak ada dalam biologi yang masuk akal, kecuali dalam keayaan evolusi. Maksudnya kita titik kerangnya dari mana? Dari sejarah evolusi. Karena seperti pembukaan tadi Mas Jarod bilang, diet itu sekarang banyak, macam-macam. Tidak semua orang cocok. Dan mungkin kita kebingungan, mana yang diet itu cocok untuk kita. Karena kita sekarang kan makanan di mana-mana. Jadi kalau kita diet sesuatu, kita tinggal memilih. Kalau diet ini yang harus makan ini, ya kita pilih beli makanan yang ini. Kalau diet ini, makanan yang harus seperti ini, kita beli makanan yang itu. Karena mudah. Karena kita tinggal beli. Bukan mencari. Tapi satu kesatuan diet yang tidak bisa dirubah-rubah ialah diet di masa lalu. Di sisi evolusi manusia. Di mana manusia tidak bisa memilih makanannya. Tapi dia mencari makanannya. Sehingga jenis dietnya ialah apa yang ditentukan oleh alam. Disediakan oleh alam. Bukan yang kita pilih mau diet ini dan kita beli makanannya sesuai dengan aturan dietnya. Ini timeline manusia. Sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Manusia bisa mengontrol api dan mulai bisa memasak makanan itu sudah dari 1,9 juta tahun yang lalu. Lalu, pada waktu sekitar 9.000 tahun yang lalu, mulailah terjadi development dari agriculture. Artinya manusia mulai bercocok tanam baru 9.000 tahun yang lalu. Baru. Dan belum lama juga, baru 200 tahun yang lalu, baru ada tepung-tepungan. Pati-patian. Artinya mengolah tumbuhan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Yaitu dalam bentuk pati-patian. Contohnya, grain dibikin terigu dan sebagainya. Itu baru 200 tahun. Dan secara industrial, agriculture secara industrial, itu baru berkembang, itu baru secara mekanisme, baru 40-80 tahun yang lalu. Chemical manipulation, artinya manipulasi secara kimia untuk makanan, contohnya seperti fast food dan sebagainya, itu baru 30-60 tahun yang lalu. Globalization foods out of season, genetic manipulation, artinya makanan yang munculnya biasanya hanya musim kalau di alam, ini bisa dimanipulasi agar selalu ada panjang musim. Itulah today. Tapi intinya, agricultural di histori manusia, itu belum lama. Baru 9.000 tahun yang lalu. sedangkan selama manusia ada di bumi, 2 juta tahun, 9.000 tahun itu bagaikan 0,001% dari timeline manusia di bumi. Jadi bagaimana sebenarnya manusia di bumi mencari makan? ternyata paling lama manusia ialah hunting and gathering. Mereka di alam liar, contohnya seperti kita di hutan, mereka berburu makanannya, mencari apa yang bergerak di hutan, dikejar. Dan itu pola makan yang terjadi selama jutaan tahun, dan manusia tidak bisa memilih dietnya. Setiap alam memiliki vegetasi yang berbeda-beda, sehingga mungkin jenis faunanya beda-beda. Sama halnya dengan jenis floranya. Kalau di tropis, mungkin kita floranya subur. Kalau di zona lain, padang rumput, kundra, dan sebagainya, zonanya tidak subur. Tapi kesamaannya di seluruh bumi, semua ada faunanya. Dan ternyata manusia selama jutaan tahun mengandalkan hunting and gathering. Dan seperti berikutnya, baru 10.000 tahun, tadi 9.000 tahun ini beda juga, 10.000 tahun, baru terjadi revolusi agrikultural. Manusia mulai bercocok tanam. Industrial Revolution itu baru tahun 1750-an. 1750 sampai 1760. Mulai industri-nya berkembang. Dan ini komputer revolution, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi modernisasi itu dalam timeline manusia itu belum lama. Jadi kalau kita berusaha cari tahu manusia itu sebetulnya dayatnya seperti apa, itu sebetulnya kita terlalu spesifik. Kita tidak bisa melihat gambar besarnya. Pertama kita harus melihat manusia secara utuh dulu. Manusia ialah ciptaan Tuhan. Misalnya contoh gini, aku sebagai seorang anak teknik, misal aku mendesain sebuah mesin. Mesin yang aku desain, mesin yang aku desain, itu aku berikan buku manualnya. Agar orang yang membeli mesinku, memakai mesinnya, tahu cara pakainya, sesuai aturan di mesin yang aku desain. Agar menjaga keawetan mesin tersebut. Manusia itu sebetulnya bisa kita analogikan sebagai mesin biologi. Walaupun mesin biologi kita ini bekerja secara chemical reaction. Reaksi-reaksi kimia di tubuh. Sehingga kita bisa berbicara, berinteraksi, berpikir, dan sebagainya. Ini mesin biologi yang bekerja secara kimiawi. Yang menciptakan kita, karena kita semua beragama di sini, adalah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dan spesies lainnya, juga menciptakan tempat bernaungnya manusia, yaitu bumi. Jadi manusia dan spesies lain didesain untuk bisa compatible dengan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita lihat, kita berusaha cari tahu desain basicnya manusia sebagai mesin biologi ciptaan Tuhan, dan alam secara liar sebagai ciptaan Tuhan pula. Tuhan menciptakannya liar, kalau yang sudah ada gedung-gedung pertokohan ini sudah buatan manusia, tapi aslinya bumi itu liar. Sekarang kita cari tahu bagaimana desain basic manusia pada awalnya, selama jutaan tahun, agar compatible, agar bisa awet di alam. Pertanyaan kita kasih, pertanyaan simpel. Jika manusia, contohnya seperti di gambar ini, ada di bumi, yang jelas bumi ini, kalau kita lihat, alamnya ini masih asli buatan Tuhan, liar. Mereka akan berpikir sebagai makhluk ciptaannya. How long does it take to get nutrient? Jadi untuk makan, walaupun awalnya tadi kita bicara diet, tapi diet itu tidak simpel itu. Karena di masa lalu, diet adalah versus terhadap waktu, relatifnya terhadap waktu. Kalau sekarang kita diet, makan apa saja, kita mungkin tidak tergantung waktu, karena makanan ada, kita mau makan kapan saja, terserah kita. Tapi di masa lalu, bumi memberikan relatifitas waktu terhadap kemampuan manusia untuk bisa makan. Jadi sejak kita bangun tidur di pagi hari, makanan itu tidak sedekat seperti kita sekarang. Makanan selalu dibentangkan oleh waktu. Jadi jendela puasa itu selalu terjadi atau jendela puasa atau jendela tanpa makan, itu selalu terjadi sejak pagi hari. Kalau kita, mungkin enggak. Karena kita sudah punya kulkas, kita bisa menyimpan makanan, tinggal panas di microwave. Di masa lalu belum ada. Jadi untuk makan itu butuh waktu. Karena apa? Ada proses mencarinya lebih jauh dulu. How far does it take to get nutrients? Kreatifitas ruang, tadi waktu terhadap makanan, sekarang ruang terhadap makanan. Kalau sekarang mungkin jarak kita, ruang kita dengan makanan, mungkin jarak kita ke kulkas atau kemejaan makan itu beberapa meter. Tapi manusia di masa lalu, setiap bangun pagi, mereka tidak tahu ruangnya itu berapa jauh sampai dia bisa menemukan makanannya. Artinya dia enggak tahu apakah begitu dia mulai bergerak mencari makan, dia mendapatkannya setelah berjalan 2 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo, mencari lokasi di mana hewan yang bisa diburu. Mereka tidak tahu. Semua penuh dengan relatifitas. Ini kita lagi berusaha mempelajari rahasia manusia sebenarnya bagaimana. Jadi, space versus nutrient. Ruang terhadap makanan, diet. Ini faktor yang sering orang lupakan. Waktu terhadap makanan, kemudian ruang terhadap makanan. Karena kita biasanya kalau memikir diet cuma berpikir makanannya apa. Kita tidak pernah berpikir ruang dan waktunya sebagai basic dari bagaimana manusia bisa makan. Dan bagaimana mereka manage stress. Seperti kita tahu, kehidupan modern, proses basic manusia sama. Sampai sekarang pun kita juga mencari makan. Bedanya kita tidak mencari makan secara directly seperti dulu. Bedanya kita sekarang mencari makan melalui perantara, yaitu uang. Sehingga uang bisa memberikan makanan, membeli makanan, dan juga materi lainnya. Seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Yang kita buru sudah berbeda. Yang kita buru ialah uang. Kalau di masa lalu, di alam liar, semua manusia di bumi cuma simpel. Yang mereka butuhkan cuma makan. Bagaimana bisa makan hari ini. Jadi stress mereka tidak akan sebesar kita sekarang. Karena stress mereka yalah bagaimana berpikir mencari lokasi yang ada makanannya, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan makanannya. Tekniknya harus seperti apa. Dan jika sudah sore, mereka tidak akan memaksakan diri untuk bekerja terus alias terus mencari makan sampai malam. Karena mereka di alam liar juga manusia itu bukan predator paling unggul di alam liar. Manusia itu justru malah spesies terlemah, di mana kita gampang dimangsa oleh spesies lain di alam liar yang lebih kuat. Macan, singa, dan sebagainya. Jadi kita tidak akan berani sampai malam terus mencari makan. Kalau kita di alam modern, karena kita beruang, kita pun mencari uangnya sampai malam. Itu perbedaan sangat signifikan. Makanya leh potres pun beda. Karena desainnya di alam liar sebenarnya, desain manusia, mesin biologi, untuk menggunakan pikiran, untuk berpikir, stres mutar otak, ternyata relativitasnya ialah alamnya membatasi sampai saat matahari sudah mau terbenam. kita sudah harus pasrah kalau di alam liar. Kalau di saat sekarang, kita lihat sendiri. Kita mungkin tidak pernah berhenti. Dan untuk pemilihan makanan, mungkin kan tadi dibilang dietnya macam-macam. Tapi di alam liar cuma satu. Di masa lalu, manusia tidak punya ilmu apapun mengenai diet apapun. yang mereka butuh cuma makan. Saking bodohnya mereka, tidak ada ilmu. Saking primitifnya mereka, mereka hanya menggunakan indera yang paling basic, yang diciptakan, built-in oleh Tuhan dalam mesin biologi ini. Yaitu inderanya apa? Lidah. Jadi cuma mengandalkan apa yang palatable, yang enak untuk dimakan, yang terdia di alam. Mungkin kalau kita sekarang lihat macam-macam, misalnya ini sebagai contoh saja. Kita sekarang mungkin bisa makan seperti salad, tangkung, dan sebagainya. Contohnya kol, itu juga low carb. Rendah karbohidrat. Tangkung, itu rendah karbohidrat. Kalau di dalam diet, bisa dikonsumsi karena tidak mempengaruhi ketosisnya. Tapi kalau kita lihat secara real di alam liar, dengan kebodohan manusia, tiba-tiba dia nemu kangkung dan kol, dia mencoba memakannya, aku jamin, mereka seperti anak kecil, sangat susah disuruh makan sayur. Kenapa? Lidahnya tidak cocok. Tapi kalau sayurnya kita kasih santan, kita tumis, enak. Rasa kita kasih unsur lemak, hingga palatable-nya meningkat. Itu kan sekarang. Di alam liar kan tidak semudah itu. Yang tersedia kan masih dalam bentuk roll. Mampang cooking mereka hanya dengan fire. Nah, itu dia. Makanya, kalau hanya bermodalkan dengan fire, dengan api, maka jelas, yang paling palatable di alam liar ialah sumber hewan. Itu dia. Ikan, telur, ayam, daging, dan sebagainya yang hanya dengan modal dibakar, mereka bisa lebih merasakan palatable dibanding apapun yang disediakan lainnya di alam liar. Jadi, kita selalu, kita juga harus melihat nutrisi versus palatability. Kalau sekarang kita daya macam-macam, kita mungkin enggak palatable pun, tetap kita makan, tapi kalau basicnya manusia primitif, mereka hanya memakan yang terasa bisa dimakan begini. Sesimpel itu, seprimitif itu, tanpa ilmu, itu desain basic manusia. Karena apa? Enggak adil. Kalau cuman kita yang tahu vitamin A sampai Z, mineral A sampai Z, makronutrisi A sampai Z, maka kita yang sehat. Mereka dulu pasti cepat sakit semua. Kenapa? Mereka enggak ngerti nutrisi. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan tidak memberikan built-in mekanisme untuk manusia bisa sensing nutrisinya. Walaupun belum ada ilmunya. Karena manusia sudah eksis setelah tahun. Jadi, dasar dari palatabilitas dan dasar dari alam liar sebagai penyedia makanannya menunjukkan jalannya bagaimana manusia menemukan nutrisinya yang pas buat pekat tanpa mereka mengalami kekurangan malnutrisi. Mereka tidak punya, oh saya nanti takut kekurangan kalium, saya takut kekurangan vitamin ini, itu. Itu kan kita yang sudah mempunyai ilmunya. Mereka enggak punya. Tapi apakah mereka mengalami malnutrisi tersebut? Ini jadi tantanya besar. Ya bukan? Itu sebabnya. Palatabilitas versus nutrien ialah hal tersebut yang built-in pada manusia dan itu digunakan manusia jutaan tahun untuk bertahan. Contohnya paling gampang kita lihat peninggalan manusia jutaan tahun itu apa sih? Kita kan enggak mungkin kita bisa tahu fosil-fosil makanan mereka itu apa. Peninggalan manusia jutaan tahun. Yang paling gampang ialah peninggalan sejarah yang mereka gambarkan, yang mereka imajinasikan. Jadi saat manusia berimajinasi, mereka berusaha meng-createnya dalam bentuk lukisan. Jadi secara antropologi yang terlihat dari seluruh. Aku bilang seluruh. Bukan hanya sebagian, seluruh peninggalan sejarah di gua-gua atau disebut namanya cave painting, itu selalu menggambarkan lukisan mengenai proses budaya mereka dalam berburu hewan atau proses mereka berburu dan sosialisasi. Itu yang mereka gambarkan dalam imajinasi mereka. Artinya mereka memilih sumber hewani, fauna sebagai sumber yang mereka imajinasikan untuk gambar. Tertinggal di semua cave painting. Seluruh. Bukan hanya bisa dicari di Google pun tidak ada cave painting meninggalkan makanan di luar fauna. Misalnya menggambarkan floranya. Tidak bakal ada. What time should we sleep? Dalam pola hidup 24 jam, kita bertanya, kapan ya waktu tidur yang terbaik bagi manusia kalau kita tidak pernah memikirkan hal ini? Kita berpikir diet adalah salah satu-sahabunya cara untuk sehat. salah. Manusia tidak didesain untuk selalu berpikir, melek, mencari makan setiap saat. Tidak. Manusia juga didesain waktunya untuk self-healing. Merestorasi. Agar mereka bisa mereset kembali sistem stress-nya, besok paginya enteng lagi digunakan. Sebabnya, gelap di bumi, ialah clue terbaik untuk menunjukkan bahwa manusia sudah waktunya untuk pasrah dan beristirahat. Tidur. Tidak memasakkan diri sampai malam hari. Jadi, di masa lalu jelas. Tidak seperti sekarang. Tidak ada orang kesulitan tidur seperti insomnia. Tidak ada sleep fragmentation. Tidak ada yang belak-belak terbangun. Tidak ada yang begadang. Semuanya pasti pasrah kalau sudah gelap. Walaupun ada api, mereka tidak akan begadang di depan api sampai larut malam. Kalau kita mungkin beda. Karena ada lampu dan TV, kita bisa nunggu bola jam 12. Jadi, clue ini, clue pola hidup manusia di alam liar, ini bisa menjadi clue rahasia bagaimana sih sehat yang sebenarnya apakah hanya dari makanan ataukah benar-benar 24 jam. Karena ternyata makanan tidak menjamin seseorang sehat. Walaupun dia dengan berbagai macam diet, kalau dia tidak bisa mengatur pola perilaku 24 jam-nya, sehat itu impossible. Inilah perbedaannya. Sekarang, kita sudah tidak lagi di linogenic environment. Artinya, lingkungan kita tidak bisa membuat kita lean, kecuali kita pintar. Kalau sekarang, kita harus punya ilmu. Kenapa? Kalau di masa lalu, desain manusia tidak perlu ilmu untuk memilih makanannya dan harus hidup seperti apa, karena alam membimbing mereka secara insting untuk tahu kapan tidur, tahu kapan relax, tahu apa yang harus dimakan, tahu kapan baru bisa makannya. Tidak bisa makan setiap saat. Terbentuk semua secara alami. Tapi kalau di lingkungan obesogenik sekarang, di mana 24-7, 24 jam selama seminggu, makanan 24 jam itu ada. Entah di rumah, entah di luar. Hiburan pun ada. Jadi kalau kita sudah ada di obesogenic environment dan kita tidak punya ilmunya, jelas. Kita mengikuti insting primitif kita seperti orang di alam liar duduk, hedonik kita, kita bablas, kita bakal mengalami berbagai macam penyakit dengan kita mengalami obesitas dan berbagai penyakit. Kenapa? Karena semua pilihan makanan ada. Kita tidak ada ilmunya, kita mengikuti instingnya. Jadi kalau aku pindah orang yang di bawah itu, yang di linogenic environment, dia secara alam, secara insting alam, dia tidak bisa makan dari pagi, dia harus bergerak. Mereka tidak ada yang tahu pentingnya olahraga, tapi mereka harus bergerak secara fisik untuk mencari makan kalau mau makan. Mereka harus menyerah kalau sudah sore, kembali ke rumah, ke gua atau tempat tinggal mereka yang aman. Mereka memilih makanan yang mereka pilih sediakan alam yang merasa mereka merasa enak itu sudah tepat, lokap, dan mereka pasti tidur tepat waktu, itu kalau mereka di alam liar. Tapi kalau aku pindah mereka ke lingkungan yang di atas, tempat orang yang gemuk, obesogenic environment, aku jamin, mereka pun akan persis menjadi obesogenic napa. Karena justru mereka tidak punya ilmu, dan begitu mereka ditaruh di lingkungan yang penawarannya banyak, mereka pun terjurumus dalam kehidupan modern. jadi apa sih yang normal? Apa yang normal? Kalau di timeline sekarang, di masa kini, sarapan itu normal, breakfast itu normal. Malah, breakfast itu penting. Kalau kamu tidak breakfast, bisa tidak bisa mikir, pusing, lemes, dan sebagainya. Jadi breakfast itu bisa dibilang kalau di zaman modern, ialah the most important meal of the day. Kalau kita lihat tarik secara histori, kalau breakfast yang paling penting dan justru dinner yang justru malah sering dihindari orang sekarang karena takut gemuk, agak aneh nggak kalau di alam liar? Karena di alam liar, bagaimana mereka bisa breakfast? Kalau mereka sudah bisa breakfast karena ada makanan, mereka tidak perlu lagi bergerak cari makan. Kalau sudah ada makanan pagi hari, kenapa kita masih mencari? Karena nggak ada makanan. Mereka tidak makan, jadi mereka aja harus puasa. Jadi fasting sejak pagi hari itu sangat normal jutaan tahun di masa lalu. Kalau yang normal sekarang ialah breakfast-nya. Kalau di zaman sekarang, karena revolusi industri agricultural, semua bisa di karbo, bisa dimurnikan di mana-mana menjadi pati-patian seperti yang aku jelaskan tadi, tepung-tepungan, bahkan grain, padi, dan sebagainya, gandum sudah bisa di rasisonol itu selalu ada, maka high carbs, tinggi karbo, itu normal sekarang. Tapi kita lihat di posisi di bawah. Justru kebalikannya, low carb atau rendah karbohidrat, itu yang sangat normal. Karena apa? Mereka tidak akan mudah menemukan makanan tinggi karbo. Mereka tidak mudah menemukan padi, apapun mereka, padi pun mereka temukan dimakan tidak terasa enak. Mereka tidak akan memilih itu. Dan tidak ada perkebunan atau apa yang terkumpul. Semua tumbuhan itu liar. Berbagai jenis tumbuhan itu tidak terkumpul. Seperti kebun yang bisa dilihat, wah, itu ada kebun jagung, wah, itu ada kebun pisang. Tidak. Di alam liar, semua tumbuhan tubuhnya liar. Tidak berkumpul. Tidak ada agriculture di masa lalu, di tahun lalu. Jadi manusia untuk hidup dengan pola makan yang rendah karbohidrat itu sangat normal di masa lalu. Mungkin kalau sekarang tidak normal. Kalau kita tidak makan karboh sekarang, kita disebutnya diet keto. Tidak ada yang berani bilang di masa lalu, orang di hutan mencari makan, dibilang kamu diet keto ya. Kenapa tidak makan daun-daunan ini? Mereka cuma bilang, tidak palatable. Sedentari atau bersantai-santai, tidak aktif bergerak, bermalas-malasan. Itu normal di masa kini. Kenapa? Kalau yang kita buru uang, kita cari duitnya paling gede, dapat buruan kita duit, kalau kita kerja kantoran. Bukan kerja dengan penaga, seperti pulih pasar, pulih panggul, yang pembersih jalan, dan sebagainya, menggunakan fisik, itu buruannya kecil uangnya. Jadi justru kita malah mencari pekerjaan yang paling nyaman, yang kita fisik yang tidak banyak gerak, tapi stresnya bukan di badan, tapi stresnya di sini, berpikir, putar otak, untuk cari uang, penjualan, dan sebagainya. Tapi di masa lalu, tanpa bergerak, karena yang diburu benar makanannya, tidak ada kedentari. Kalau kamu tidak bergerak, kamu tidak makan. Karena makanan di alam liar, makanannya tidak diam, menunggu dimakan. makanannya bergerak lari kalau mau dimakan, harus dikejar. Kalau makanannya itu harus dikejar, manusianya juga harus mengejar, bukan memanggil-manggil, ayam sini ayam, kambing sini kambing. Tidak seperti itu. Kita yang mengejar, kita putar otak, bagaimana kita mengejar mereka, memburu mereka. Jadi moving, aktif fisik, itu sangat normal di masa lalu. Ini contoh yang paling umum kita sering lihat kalau seseorang skip sarapan. Yang terjadi adalah mereka ringan dingin, pusing, gangguan penglihatan, tiba-tiba sudah lapar banget, lemas, fetik. Itu semua karena apa? Karena gejala neuroglicopenia. Artinya apa? Kalau kita tidak sarapan, gula darah kita, kita kan anggap saja kita makan terakhir habis maghrib. Kita tidur itu kan tidak makan dan tidak minum. Otomatis kita berpuasa saat tidur. Tidak makan dan tidak minum. Saat bangun, kalau kita tidak makan, otomatis kita memperpanjang puasa kita sejak yang sudah kita lakukan dari tidur. Dan efeknya ke gula darah ialah menurunkan gula darah. Tapi apa yang terjadi kalau gula darah turun seiring kita tidak makan? Otak akan kehilangan gulanya. Efeknya muncullah gejala seperti ini. Gejala-gejala disebut namanya neuroglicopenia. Gemeter, keringat dingin, emosinya meluap. Pokoknya tidak stabil. Itu semua gara-gara kita merasa lemas ototnya yang tidak mampu bekerja. Padahal ototnya sih yang hilang tenaga. Yang hilang tenaga ialah sumber perintah ke ototnya yaitu otaknya. Otaknya kehilangan gula. Tapi kalau otak menggunakan gula seperti teori sekarang, apakah mungkin mereka bisa di-challenge dengan seperti di gambar sebelumnya? Apakah mungkin manusia di masa lalu harus sarapan dulu sebelum mereka berduruk? Apakah mereka bisa bergerak tanpa makanan tanpa mengalami neuroglicopenia? Tanpa mengalami gejala? Jawabannya bisa. Karena otaknya tidak pakai gula. Itu jawabannya. Jadi, walaupun terjadi penurunan gula darah, tapi tidak memunculkan gejala neuroglicopenia. Tidak ada kekurangan glukos di neuro. Karena neuronya tidak mengadakan glukos yang ada di darah lagi. Tapi sudah memakai bentuk yang lain. Yang tersimpan banyak di dalam tubuh. Dimanakah tanki bensin manusia sebenarnya? Anggap saja kita mesin biologi, anggap saja kita mobil. Mobil itu kan selalu punya tanki bensin di belakang. Kalau pagi, kita punya mobil, kita tidak buru-buru mengisi bensin. Kita isi bensin dulu ke tankinya, baru kita nyalakan mobil. Kan tidak begitu. Tanki bensinnya masih ada. Kita pakai dulu. Kalau mau pulang, isi bensin lagi. Besok kita pakai lagi. Tidak tiap pagi kita harus isi bensin dulu, baru kita bisa bergerak memakai mobil kita. Sama. Manusia dari pagi itu sudah ada tanki bensinnya. Dan tanki bensin manusia itu bukan gula di darah. Gula di darah manusia itu normalnya cuma 100 miligram pendensi liter darah. Kalau volume darah 5 liter, artinya rata-ratanya dalam 5 liter darah cuma tergandung 2 sendok teh gula pasir. Cuma senilai itu itu bukan sumber bukan tanki bensin manusia sebenarnya. Tankinya itu terletak di seluruh tubuh kita ternyata. Pinggang, perut, paha, dan sebagainya yang kita keluhkan. Ada apa di situ? Kenapa itu disebut tanki bensin? Karena disitulah simpanan lemak manusia. Jadi kalau manusia mengisi bensin kebanyakan alias makan kebanyakan apapun yang dimakan maka selalu tersimpan di tanki bensinnya segini. Yaitu dalam bentuk lemak. Walaupun yang dimakan bukan lemak. Dimakan gula, nasi, roti, mie, tepung-tepungan. Kelebihannya semua disimpan dari lemak. Sampai akhirnya kita tidak mampu menyimpan dan muncullah diabetes. Akhirnya dibiarkan di darah dalam bentuk gula. Itulah dia. Manusia tidak didesain untuk menyimpan gula. Karena manusia justru tidak mau ketinggian gula di darahnya. Begitu kita masukkan karbohidrat, tubuh kita akan berusaha menyingkirkan kelebihannya dalam bentuk yang lebih aman. Yaitu apa? Dimasukkan ke pipi, perut, paha, dan sekitarnya agar tidak terus menjadi beredar sebagai gula di darah. Itu rahasianya. Karena kalau gulanya tinggi terus di darah. Karena sini ada komunitas diabetes, sudah tahu efeknya gula yang selalu tinggi itu seperti apa. Inflamasi, oksidatif stress, dan kerusakan berbagai organ. Jadi mekanisme basic manusia mencegah kenaikan gula darah akibat sumber gula yang masuk merubahnya menjadi bentuk yang lebih aman, yaitu lemak. Masalahnya, kalau kita tidak makan gula lagi, kenapa lemaknya tidak bisa diambil dan otak kita tidak kenal lagi dengan lemak itu. Jadi walaupun seseorang tanki bensinnya besar, perutnya besar, isinya lemak, tapi dia cepat lapar. Kenapa? Karena itu bukan gula. dia cepat lapar, dia lemas. Kenapa? Karena otaknya tetap mencari gula, walaupun tanki bensinnya lemak. Ini body skill tank. Jadi kalau glikogen yang bisa menjadi gula di otot, itu besar. Tergantung jumlah ototnya. Semakin besar ototnya, semakin banyak simpanan glikogen di otot. Tapi glikogen di otot tidak bisa menyumbangkan kembali gula darah. Jadi kalau seseorang tidak akan makan, gula darah, gula yang ada glikogen yang tersimpan di otot, itu tidak bakal dikeluarkan kembali ke darah menjadi gula. Itu simpanan otot pada saat otot harus melakukan fungsi aerobik tanpa oksigen. Misalnya harus mengangkat beban yang beraktif secara intens, sehingga alian darah tidak sempurna ke otot karena kontraksi kuat. Otomatis otot harus menggunakan gula dari glikogennya. Tapi pada saat kita puasa, tidak makan, cadangan glikogen di otot tidak bisa disumbangkan kembali ke darah. Jadi yang bisa menyumbangkan gula kembali ke darah, cuma cadangan glikogen di liver saja. Dan itu tidak lebih dari 300 kalori. Itu cepat habis. Simpanannya 300 kalori itu cuma sekitar 80-100 gram glikogen saja. Itu cuma kalau manusia cuma bertahan 26-28 jam saja. Tidak diisi glikogen kosong. Sedangkan gula darah, yang aku bilang gua sedok teh itu, cuma senilai 40 kalori saja. 100 mg per desiliter. Sedangkan pipi perut pahal kita yang banyak lemaknya, adipos tisu, itu tergantung segemuk apa seseorang, tapi rata-rata sekitar 100 ribu kalori tersimpan. Itulah teh kibensin kita sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mengakses lemak ibaran kita sebagai teh kibensin? Ini contoh aku percepat, karena ini contoh dalam total body composition, metabolik fuel-nya itu justru yang simpanan yang paling bisa kita tunjuk sebagai tanki bukanlah gula, tapi justru malah lemak. Tanki desain basic manusia, tanki bensinnya ialah lemak. Jadi energi sebenarnya manusia bukan gula, tapi lemak. Karena itu yang disimpan sebagai tanki bensin. Kalau kita analogikan sebagai bensin biologi. Masalahnya satu, lemak ini tidak bisa dipakai di otak. Jantung, liver, semua bisa pakai lemak yang ada di tubuh kita. Saat kita puasa, saat kita berpuasa, atau tidak makan, lemak yang tersimpan di pipi perut paha, itu akan terlepas. Simpanan triacylglycerol, ini kayak agenit, triacylglycerol, akan mengalami lipolisis. Lipid dilisis dipotong, sehingga menjadi free fatty acid. Tapi fatty acid ini, atau lemak bebas ini, tidak bisa, di darah tidak bisa beredar sendiri. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, darah komposisi terbesarnya air. Sedangkan lemak dengan air, tidak bisa menyatu. Beda, air dengan gula, soluble. Tapi lemak dengan air, tidak soluble, bisa. Itu sebabnya, semua lemak di tubuh kita, yang beredar di sirkulasi, itu selalu dibawa oleh molekul yang bisa membuatnya jadi soluble. Contoh, di pipi perut paha kita, saat lemaknya terlepas ke darah, itu akan dibawa oleh protein, yang disebut namanya albumin. Ini aku berbesar ya, albumin ya. Sedangkan yang dari makanan, yang dari makanan sekalipun, yang kita makan dari daya terikat, itu juga tidak bisa langsung beredar ke darah. Mereka dibungkus oleh lipoprotein, yang disebut namanya xylomicron. Mereka masuk ke jalur limpatik, nanti keluar di thoracic duct, baru masuk ke bloodstream, ke area darah. Tapi distribusinya, selalu menggunakan lipoprotein. Di bawah, di dalamnya lipoprotein, xylomicron. Jadi lemak tidak pernah bisa berdiri sendiri. Selalu ada partikel lain yang bersamanya. Atau lemak berada di dalamnya. Itulah susahnya mendistribusikan bensin kita itu lemak. Karena selalu membutuhkan partikel protein yang lebih hidrofilik. Tidak lagi hidrofobik. Artinya untuk membuat lebih soluble. Dan sampai ke liver pun, liver pun mendistribusikan lemak kembali juga dengan lipoprotein. Kalau xylomicron tadi dari pencernaan, usus, liver mendistribusikan lemak juga dengan lipoprotein. Mungkin pernah dengar LDL kalau kita ngecek. Jadi kalau kita ngecek lipid profile, ada triglycerid, dan sebagainya. Itu semua distribusinya tergantung di dalam, terkandung di dalam VLDL. Nanti VLDL setelah diambil, disirkulasi lemaknya menjadi IDL. Ideal diambil lagi, mengecil menjadi LDL. Jadi lemak itu tidak sebebas, tidak bisa mudah bersirkulasi dengan gampang. Itu sebabnya, sudah diketahui secara fisiologi, bahwa lemak tidak bisa menyeberan ke otak. Karena apa? Karena lemak terlalu kompleks. Lemak itu karena selalu dibawa oleh protein, albumin, mau beli protein, mereka jatuhnya large molecule, molekul besar. Sedangkan yang besar menyeberang ke otak, adalah small molecule, atau molekul kecil. Makanya gula yang soluble, sudah menyeberang ke otak. Makanya pengetahuan basic orang sekarang, ialah otak butuh gula, titik. Tidak pakai koma. Kalau otak butuh gula, bagaimana kalau manusia di challenge, harus hidup di alam biar, mencari makan. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan gula? Kalau mereka mengalami neuroglikopenia, seperti kejalan yang aku sebutkan tadi, untuk saat mencari makan, bagaimana mereka bisa mencari makan? Karena semakin lama tidak makan, makanya malah makin lemah. makin tidak mampu cari makan. Ada yang aneh dengan desainnya. Tidak mungkin Tuhan salah menciptakan manusia. Kalau manusia di desain harus hidup di alam bumi kita yang liat, dan harus mencari makan lebih dahulu, tidak mungkin manusia mengadakan gula di otaknya untuk bisa berpikir, dan menggerakkan skeletal masalnya untuk mencari makan, harus dengan gula. Kenapa? Karena gula relatif keadaan waktu akan turun. Sedangkan yang bisa meningkat, relatif terhadap waktu, kalau tidak makan, yalah lemak. Lemak makin banyak dilepas ke darah. Tapi kendalanya secara fisiologi, lemak tidak soluble, harus dibawa oleh protein, ataupun lipoprotein. Sehingga lemak tidak bisa menyebrang ke otak. Jadi apa rahasia besarnya supaya lemak bisa menyebrang ke otak? Karena di otak ini, blood brain barrier ini tidak mengizinkan lemak naik ke otak. Hanya gula yang bisa masuk. Ini fisiologi dari blood brain barrier. Ternyata, betul. Aku berbesar dari sebelah sini, glukos masuk lewat glute satu. Glukos itu gula. Yang bisa menyebrang ke otak. Aminoasid atau protein juga bisa menyebrang ke otak. Karena ada transporter-nya. glukoset bisa. Dan vitamin mineral pun bisa. Tapi bagaimana cara lemak? Bisa. Laktat pun bisa. Laktat lewat mengelalui MCT1. Ini ada transporter-nya. Tapi ternyata transporter untuk laktat, itu tidak hanya untuk laktat, tapi juga untuk keton. Jadi bahan bakar manusia di otaknya bisa menggunakan gula, bisa menggunakan keton. Tidak bisa menggunakan lemak. Walaupun yang kita simpan di pipi perut kita ialah lemak. Apa keton ini? Jadi kalau manusia harus melalui kondisi tanpa makanan, dan harus cari makan dulu, kenapa mereka mudah mencari makannya, tidak mengalami neuroglikopenia, tetap otaknya bisa fresh berpikir, jreng, bisa terus mencari makan, itu karena apa? Karena ternyata lemaknya dirubah dulu di liver menjadi bentuk keton, sehingga ketonnya bisa menyeberkan otak. Jadi secara langsung, saat seseorang sudah mengalami ketosis, atau fisiologi ketosis, di mana di darahnya muncul keton, yang dibuat oleh liver berasal dari lemak, akhirnya otaknya tidak lagi mengandalkan gula. Otaknya bisa pakai keton tersebut. Dan secara tidak langsung, artinya otak juga kenal pipi perut paha. Walaupun lemak yang terlepas dari pipi perut paha, kita tidak bisa langsung ke otak. Tapi kalau sudah dirubah di liver menjadi bentuk yang namanya keton, akhirnya otak mengenali bahwa pipi perut paha ini semuanya ialah tanki bensin. Di situlah kunci memahami bagaimana manusia di masa lalu, kalau diceles dengan kondisi tanpa makanan sejak pagi dan harus cari makanan lebih dahulu, kenapa probabilitas survival-nya mungkin terjadi? Karena apa? Karena mereka tidak kehilangan energi di otak. Karena mereka mendapatkan suplai yang konstan dari simpanan di pipi perut pahaknya. Walau gula darah mereka turun. Tidak ada lagi gejala hipoglikemia. yang dalam bentuk neuroglikopenia. Hipoglikemia-nya terjadi. Mungkin gula darahnya turun di bawah 80, di bawah 70. Tapi neuroglikopenia-nya yang simptomatis, bergejala, yang seperti tadi sweating, dan sebagainya, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena walaupun di darah gulanya turun, di otak bensinnya sudah bukan lagi gula. Tapi keton. Asalnya dari lemak di tubuhnya sendiri. Tengki bensinnya sendiri. Ini proses yang terjadi. Jadi dalam waktu hitungan sekitar, hanya dalam 24 jam, sebetulnya yang benar ya, 26 jam glikogenolisis, atau pelepasan glikogen menjadi gula kembali yang di-liver, itu akan habis cuma dalam waktu 26 jam. Walaupun di sini ditulisnya 24 jam. Jadi kalau cuma mengandalkan glukosa, manusia harus buru-buru memasukkan gula lagi kurang dari 24 jam. Sedangkan waktu di alamnya tidak menentu kapan kita bisa cari makan. Jadi gula jelas, glikogen jelas, bukan tanki bensin manusia. Jelas yang paling terbesar yalah pipi perut maka kita. Inilah tanki bensin manusia sebenarnya. Dan bahkan kalau manusia butuh 24-28 jam untuk mengalami ketosis karena puasa, anak yang baru lahir, newborn, itu langsung memiliki keton. Ini yang di sisi akses atas, itu beta-hidroxibutirat, itu keton namanya. Jadi anak baru lahir, kalau kita cek di darahnya, itu selalu ada keton. Begitu mbrojol dari rahimnya, dicek ada ketonnya. Artinya manusia terlahir di kondisi ketosis. Makanya mereka disiapkan oleh baby fat, pipi perut pahaknya isinya lemak untuk suplai keton ke otaknya, untuk pertumbuhan otaknya. Bahkan infant, balita, dan anak-anak 24 tahun dan 68 tahun, ini cukup telat makan 8 jam. Misalnya gini, kita punya anak 5 tahun. Dia makan habis maghrib, tidur, tidur jam 7 malam, bangun jam 6 pagi, suruh telat makan. Jangan sarapan dulu sampai jam 9 pagi. Kita cek di darahnya dengan keton meter. Langsung muncul ketonnya. Semudah itu. Cuma 8-10 jam telat makan, dari bangun tidurnya, jadi tidurnya itu misalnya 7-8 jam, tambahin 2 jam. Jangan langsung sarapan, langsung di darahnya dari keton. Jadi bayi dan anak-anak ketogenesisnya lebih cepat. Karena kita desainnya memang ketosis sejak lahir. Tapi orang dewasa, semakin tua, untuk masuk ketogenesisnya lebih lama. Butuh sekitar 26-28 jam, tidak kemaskan karbon dulu, atau tidak makan sama sekali 20-28 jam, baru muncul keton di darahnya. Sedangkan anak-anak lebih cepat. Karena organ ketogenesis mereka liver lebih cepat. Itu yang menunjukkan bahwa manusia memang desain basicnya yalah ketosis. Otak menggunakan keton yang asalnya dari lemaknya sendiri di badan, maupun dari makanan nantinya. Oke, jadi aku tadi menjelaskan itu secara fisiologinya ketosis. Mas Diarot, kira-kira masih ada waktu beberapa menit lagi untuk aku jelasin. Selesaikan aja materinya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas? Selesaikan aja, sampai biar tuntas. Ya, oke. Boleh. Tadi kan kita ngebahas mengenai fisiologi ketosis. Jadi supaya nggak kena, mungkin nanti kalau cari tahu, mungkin kalau biasanya ya, dunia medis, basic ketosis ketosis itu rata-rata pelajaran basicnya yalah ketosis dosis. Karena diabetes, kalau udah ketonnya udah pasti ketosis dosis juga. Ketosis secara alami sangat jauh dengan ketosis dosis. Ketoosis dosis itu yalah kegagalan pankreas membuat insulin. Jadi kalau insulin kita nggak bisa keluar sama sekali dari pankreas, maka tidak hanya keton yang lompat, tapi juga gula darahnya lompat. Sedangkan nutritional ketosis atau ketosis secara alami ini yalah kondisi di mana saat gula darahnya turun, justru malah ketonnya naik. Tapi ketonnya tidak akan lebih dari 7 sampai 8 milimol. Rata-rata bahkan di awal-awal cuma 4-5 milimol. Semakin lama kita ketosis, itu cuma berkisar antara 0,5 sampai 2 milimol. Habis olahraga, baru naik. Nggak olahraga, turun lagi. Kayak aku sendiri, aku pribadi, aku udah 13 tahun nggak makan karbohidrat. Mungkin di awal-awal dulu aku bisa sampai 3-4 milimol. Di bulan-bulan pertama. Tapi saat ini kalau aku dites, ketonku paling tinggi cuma 0,6 sampai 1 milimol. Tapi aku habis ngegym, sampai 2 milimol. Jadi ketonnya demand driven. Tapi tidak mungkin aku ketonnya sampai dengan di atas 20 milimol. Karena kalau ketoasidosis, ketonnya di atas 20 milimol. Berikut gula darahnya di atas 300. Jadi kalau seseorang ngecek keton di urin, ada ketonuria, ada keton positif di urin, itu belum tentu ketoasidosis. Tapi kalau di urin ketemu ketonuria dan glikosuria, ada keton dan ada gula, sudah pasti itu keton dan gula di darahnya tinggi. Eksesinya semua dibuang ke urin. Tapi kalau ketonnya cuma 4-5 minimal, ketonuria bisa muncul di urin, tapi belum tentu gulanya lompat seperti ketoasidosis. Jadi beda ya. Kalau ketoasidosis, itu karena kegagalan pangkreas buat insulin. Ketosis, insulin masih bisa dibuat. Tidak ada kegagalan di pangkreas. Dan gula darah malah turun, karena tidak makan karbo, insulin lebih rendah, tapi tidak hilang. Kalau insulin hilang, ketoasidosis kita. Jadi walaupun kita tidak makan karboidrat, bukan berarti insulin kita tidak diproduksi. Kenapa? Karena liver selalu buat gula. Jadi kita tidak makan karboidrat, gula darah kita tidak mungkin nol. Kenapa? Karena kita punya pabrik gula sendiri. Makanya disebut karboidrat tidak ada yang esensial bagi manusia. Gula tidak ada yang esensial karena karboidrat memberikan gula. Kenapa? Karena tanpa makan gula, aku 13 tahun tidak makan karboidrat, aku jamin gula darahku tidak nol. Rata-rataku, walaupun rata-rataku rendah, 60-75, tapi kan tidak nol. Dan aku tidak hipoglikemia. Artinya tidak ada gula esensial dari makanan. Apapun itu. Tidak ada wajib kita memasukkan karbohidrat yang bisa menyumbangkan gula ke darah. Tidak ada. Karena kita punya pabrik gula. Jadi, tidak makan karbo adalah salah satu ikhtiar untuk membuat gula darah kita lebih terkontrol. Tapi ada satu masalah. Yang buat gula kan tidak berasal dari makanan. Gula dibuat liver. Apakah menjamin kalau kita makan karbohidrat, gulanya bakal selalu normal dan rendah? Tidak. Liver sebagai pabrik gula, bisa membuat gula lebih banyak. Bahkan diabetes. Diabetes yang baru bangun dari tidurnya dan belum makan, gula darah puasanya lompat. Jadi ternyata masalah diabetes pun bukan masalah pospranial glukos. Bukan masalah GDS atau gula darah waku. Tapi yang masalah ialah gula darah puasa. Buatan liver. Livernya buat gula berlebihan. Bagaimana cara liver buat gula berlebihan? Ternyata dia harus dimodulasi dulu oleh sistem stres. Yaitu secara syarafnya, neuralnya lewat simpatetiknya. Secara hormonal lewat hormon stresnya, yaitu hormon kortisol. Jadi kalau simpatetik nerve, secara simpatetik kita lompat, aktivitasnya dan kortisolnya juga lompat, sudah pasti liver kita bakal lompat juga, mengeluarkan gula. Dan itu akar masalah diabetes sebenarnya. Sistem stres yang sudah overdrive. Nanti aku jelaskan. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai ketosis sebagai fisiologi. Jauh dari sekedar hanya melihat diet. Kita melihat ancestral lifestyle sebenarnya. Jadi untuk bisa memahaminya diet apa yang benar, aku tidak mengajari diet, tapi aku menunjukkan kebenaran bagaimana desain basic manusia. Tapi manusia ternyata tidak hanya terpengaruh oleh makanan. Karena desain manusia sebagai spesies citaan Tuhan, kita diletakkan di bumi sebagai citaan Tuhan juga. Sedangkan bumi, tempat tinggal kita berotasi terhadap matahari. Mengalami zona gelap dan terang di bumi. Jadi manusia pun desain basicnya harus compatible dengan proses gelap dan terang di bumi. Itu disebut namanya ritme circadian pada manusia. Ini yang sering kita tidak perhatikan. Kita berpikir hanya dengan makanan sudah beres. Kenapa di KF mengajarkan pola hidup 24 jam agar mendapatkan kebenaran dari kesehatan yang sebenarnya? Yalah karena gelap dan terang ini. Relativitas terhadap waktu. Sehat itu bukan makanan saja, tapi perilaku kita 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena bumi berputar selama 24 jam. Mungkin kalau di lokasi tropis, 12 jam terang, 12 jam gelap. Kita harus bisa comply dengan ini. Kenapa? Karena di otak kita ada suprasiasmatik nukleus namanya di otak kita. Suprasiasmatik nukleus ini ialah jam biologis manusia yang bisa melihat jendela gelap dan terang. Jadi di masa lalu, tidak ada yang namanya jam. Eh, sudah jam 3 sore kita pulang yuk. Tidak ada yang tahu itu. Eh, sudah jam 7 pagi telat kita. Yuk berangkat yuk cari makan. Tidak ada itu. Waktu yang mereka tahu cuma dari pergerakan matahari. Dari mulai dia terbit sampai turun. Waktu yang mereka tahu itu hanya itu. Dan bagaimana tubuh kita bisa tahu? Cara tubuh kita bisa tahu yalah melalui mata. Bagaimana yang bisa melihat jendela terang dan gelap di bumi, bukan kuping kita, bukan mulut kita. Bukan jantung kita. Tidak bisa lihat di luar gelap atau terang. Yang bisa lihat teman mata. Dari retina mata ini, gelap dan terang ini memberikan info ke suprasiasmatik nukleus, SCN, untuk mensinkronkan waktu ke seluruh tubuh. Mengatur waktu untuk kapan kita bisa menggunakan sistem stress, bergerak, aktivisik, berpikir. Mengatur pula kesimbangan hormon, fluktuasi hormonal, hormon kortisol, insulin, glukagon, dan sebagainya. Mengatur optimalisasi dari metabolisme manusia, dan juga otomatis mengatur behavior, perilaku manusia, insting manusia. Itu semua dari mata, gelap dan terang. Ini rahasianya yang kita tidak boleh sepelekan. Itu sebabnya aku tidak mengajarkan diet, tapi aku mengajarkan pola hidup di ketofasosis. Jadi time cue, petunjuk waktu, otak kita terdesain untuk menentukan kapan yang tepat untuk makan, kapan yang tepat kita untuk aktif secara fisik. Outputnya mendukung di kognitif kita, kapan kita paling optimal untuk berpikir, kalau di alam liar mencari makan, putar otak di mana bisa cari yang berbunuh, dan kapan optimalnya fungsi-fungsi organ kita mendukung proses kita mencari makan. Itu semua dari spasiatik nukleus atau SCN. Dia mengatur clock line di tubuh, jadi jantung ini juga ada clocknya 24 jam. Tapi jantung tidak tahu perang dan gelap. Makanya inputnya, dapat perintahannya ialah dari SCN. Nanti aku jelaskan caranya. Ini disebut sirikadian rhythm, mengatur feeding, fungsi kardiofaskular, fungsi metabolisme, temperatur tubuh, fungsi kognitif, kita berpikir, mengatur mood kita, mengatur kapan kita waktu kita terjaga dan tidur, sleep wake, mengatur kapan kita aktivitas. Hanya dengan mata. Ini simbiologi kita terdesain relatif terhadap waktu. Waktu dalam bentuk gelap dan terang. Jadi waktu-waktu ini. Caranya bagaimana? Caranya ialah, suplasiasplatic nukleus di otak, yang menerima gelap dan terang, akan memberikan ritme hormonal dalam bentuk kortisol. Plasma kortisol kita, hormon kortisol di darah, fluktuasinya seperti ini. Dia di pagi hari, ini jam 8 pagi, lompat. Peak-nya di jam 9-10 pagi. Kemudian mulai turun sampai sore hari. Ini ritmenya. Jadi kortisol itu adalah hormon yang digunakan oleh SCN, untuk mensinkronkan jam-jam lain di seluruh organ. Melalui glukocorticoid receptor. Jadi glukocorticoid receptor di jantung, glukocorticoid receptor, aku singkat GR ya. GR di jantung, GR di liver, GR di otot. Kalau hormon kortisol sudah naik, itu ngeriset waktunya agar sama dengan pemunculan pagi hari. Fungsi-fungsi mereka teriset kembali. Jadi melalui glukocorticoid ritem ya. Jadi glukocorticoid ritem ini mengatur kembali klok di otot, di selamat, liver, dan sebagainya. Sehingga terbentuk pola. Ini pola ya. Polanya dari ritme kortisol yang mulai naik, peaknya di jam 9.10 pagi, tapi jam 3 sore kortisol mulai turun. Mungkin pernah dengar kortisol itu apa? Kortisol itu yalah hormon stress. Kalau kita stress, jelas kortisol itu naik. Tapi stress bukan hanya dari pikiran. Kita bergerak, itu stress. Kita puasa, itu stress. Kita olahraga, itu stress. Kalau kita santai, relaksasi, itu tidak stress. Kita makan enak, itu tidak stress. Kita tidur, itu tidak stress. Jadi, pattern dari pola dari ritme kortisol ini jadi petunjuk perilaku kita. Kalau dari pagi hari kortisol dinaikkan, kemudian di sore hari diturunkan, karena kortisol itu hormon stress, berarti kalau kita mau stress, mau berpuasa, mau berolahraga, mau aktifisik, mau berpikir keras, menghadapi masalah, itu desainnya cuma pagi sore, bukan sore malam. Sore malam, kortisol dari jam 3 sore itu sudah mulai turun. sampai malam, turun banget. Artinya manusia sudah, bukan waktunya manusia untuk tetap stress. Sudah waktunya manusia untuk beristirahat, tidur, relax. Kebalikannya yang naik ialah melatoninnya. Melatonin ialah hormon yang membuat kita nantinya tertidur. Kita bisa tidur lelap. Kalau kortisalnya tinggi terus, sore ke malam, melatoninnya bakal susah naik. Kita sulit tidur, ngantuk-ngantuk, ataupun tidurnya terganggu, sering terbangun, dan sebagainya. Jadi, diurnal atau pattern pola kortisol manusia, itu menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku dalam 24 jam. Karena kortisol ini adalah hormon yang disekrisikan berdasarkan perintah dari SCN. Jadi, secara SCN di otak kita yang menerima cahaya gelap-terang dari mata, gelap dan terang, dia secara berkomunikasi dekat seluruh tubuh, yang disebut namanya peripheral clock, clock di peripher, contohnya di sistem imun, di liver, jantung, selamat. Caranya ialah, yang pertama ialah dengan kortisol tadi, humoral cues. tertunjuk secara humoral, hormonal, yaitu dengan kortisol dan melatonin. Dan juga secara neural, sistem saraf. SCN juga langsung membuat simpatetiknya naik di pagi hari, sama seperti kortisol. Jadi, neural pathway yang digunakan ialah ANS. ANS itu singkatan dari Autonomic Nervous System. Dia terdiri dari dua. Simpatetik Nervous System dan Parasympathetic Nervous System. Nanti aku jelaskan. Oke. Dari ANS, dari sistem dengan saraf dan hormonal, otak kita mengontrol clock-clock biologis di semua organ kita supaya sinkron digunakannya. Karena aku mau menjelaskan mungkin bagian yang awam aku jelaskan apa itu. Ini sistem saraf. Jadi, cara otak sebagai CPU-nya manusia mengontrol peripheral jantung, liver, semua seluruh tubuh kita, kontrolnya yaitu kontrol saraf. Selain juga kontrol humoral, hormonal ya, melalui pituitary gland. Tapi, saraf yang tersebar dari otak melalui spinal cord, disebar dari mulai tulang punggung kita, disebar ke seluruh organ-organ tubuh, itu yalah cara komunikasinya. Jadi, dibagi dua. simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik ialah syaraf yang digunakan untuk stress atau fight atau kabur, fight or fight. Kalau parasimpatetik, kebalikannya. Syaraf yang digunakan untuk rest and digest, istirahat dan mencerna. Ingat ya, ada dua ya. Ada syaraf yang digunakan untuk kita fight, kali makan, bergerak, berpikir, ada syaraf yang bekerja untuk menggiring kita untuk rest, santai, digest, mencerna. Makanya, efek dari syaraf itu sangat aktif, kalau simpatetik, dia membuat pupil mata berdilatasi. Kembalikannya, yang parasimpatetik membuat pupilnya konstrik, jadi ngantuk. Kalau ini jadi fokus. Simpatetik membuat salivasi dihambat. Kembalikannya, parasimpatetik mensimulasi salivah mempersiapkan kita untuk makan. Simpatetik sebelah kanan meningkatkan heartbeat berdetak supaya kita bisa jalan, lari cepat, ngejar binatang, berpikir, menghadapi stres, berdetak. Kembalikannya, parasimpatetik melambatkan jantung kalau kita santai. ini keparu-paru. Dan kepencernaan juga simpatetik menghambat aktivitas pencernaan di lambung. Kebalikannya, parasimpatetik menstimulasi aktivitas lambung untuk siap mencerna. Sama pula dengan blader, pangkeasa, sebagainya. Sistem pencernaan kita agar bisa mencerna makanan butuh parasimpatetik dulu. Artinya, kita butuh relax kalau mau makan. Sudah tenang. Bukan kita lagi dikejar macan atau kita lagi berburuk sambil makan. Tubuh tidak siap. Stres secara fisik maupun otak tidak mendukung manusia untuk mencerna sempurna. Yang dibutuhkan untuk mencerna sempurna, nutrisinya sempurna ialah kondisi relax santai tanpa stres. Kebalikannya, kalau kita memang lagi harus stres, bekerja, mencari makan, berburu, berpikir, justru pencernaan kita ditunda. Jadi, energinya jangan lari ke sini dulu deh. Energinya dilarikan ke otak untuk berpikir dan otot untuk bergerak. Kalau udah santai, udah aman di rumah, relax, tinggal makan, barulah otak kita tidak perlu banyak berpikir lagi, otot kita tidak perlu banyak untuk teriak lagi. Kita tinggal bisa makan nikmat, resting, digesting. Itu basic desainnya manusia. Itu simple sistem saraf yang mengontrol. Tapi semakin kita menua, yang terjadi bukan lagi keseimbangan homeostasis antara dua sistem saraf tersebut. Yang terjadi ialah stress response kita meningkat. Artinya apa? Secara biologi, manusia makin tua, makin stres tumbuhnya. Aku gak bilang stres pikiran ya, makin stres tumbuhnya. Gula darahnya makin gampang tinggi, tensinya gampang tinggi. Tensi itu kan cerminan stres. Kata gini, aku mau stres nih, cara stres paling gampang apa? Lari sprint. Aku sekarang tensi 110, atasnya, aku lari sprint 100 meter, disana aku bisa 140 tensinya. Gula darahku sekarang di cek 75, aku lari sprint 100 meter, di ujung sana, aku gula darahnya bisa sampai 100. Jadi stres disengaja menaikkan gula darah dan tensi. Sama halnya, itu stres fisik. Aku lagi santai, cuman diketap. Pak debt collector, tagian 100 juta mana? Aku sebelum ditagih, tensi normal, 110. Sebenarnya lagi, gula darah itu 75. Diketak-diketak buka pintu, debt collector lagi 100 juta. Kira-kira tensi dan gula darahku naik gak? Itulah sistem stres. Dan semakin menua, sistem stres manusia makin meningkat. Makanya diabetes itu munculnya normalnya kalau orang sudah sangat tua. Tensi tinggi munculnya kalau orang sudah sangat tua. tapi saat ini masih muda, masih 50-an, 40-an, tensinya sudah tinggi. Gula darahnya sudah tinggi. Artinya itu apa? Itu penuaan dini. Karena cara manusia menua ialah peningkatan sistem stres. Itu normalnya biologi. Dan penuaan identik dengan metabolik penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Itu mencerminkan output SCM dalam mensinkronisasi sirkadiannya juga turun. Jadi makin kita menua, amplitude sirkadian kita turun. Amplitude kortisol dan melatonin turun. Ini apa? Semakin tua kita mulai gampang lemah kalau pagi cepat lapar. anak-anak kita masih kecil, susah disuruh sarapan, lari sana, lari sini. Kita yang ketakutan sebagai orang-orang kita kalau telat-lapar, telat makan pagi-pagi sudah kelaparan, sudah gemeter, sudah lemes, tenaga kita sudah turun. Dan kalau malam, anak-anak begitu tempel tempat tidur, langsung nyenyak, kita susah tidur, fragmentasi tidur. Artinya apa? Artinya kita sudah mengalami gangguan output sirkadiannya. bagaimana cara merestore sirkadian kita supaya kita pagi seger lagi, tenaganya ada, belum makan tetap seger, sama seperti anak-anak kecil, tidur lelap, jam 8 sudah ngantuk, jam 7 sudah ngantuk, tidur lelap, minyak, seperti waktu masih kecil dan muda dulu. Bagaimana cara restore-nya? Itulah fungsinya mencintronkan sirkadian return. agar kita tidak mengalami sympathetic overdrive. Ingat, salah stress tadi yalah syarat simpatetik. Ini efek dari sympathetic overdrive. Ini karena sudah jauh lima, aku percepat. Syarat sympathetic overdrive ini, syarat simpatetik yang meningkat, memicu neuroinflammation. Contoh neuroinflammation yalah bisa stroke, Alzheimer, Parkinson, dan sebagainya. masalah psiquiatri. Neuroinflammation. Arterial inflammation. Arteria kita inflame. Arteriosklerosis, penyumbatan, dan sebagainya. Kidney. Penal inflammation. Seperti biasa, CKD, chronic kidney disease. Ginjal kita, filtransinya turun, laju filtransinya turun, kita cepat mengalami gagalan ginjal. Semakin menua dan ketinggian simpatetik, efek itu terutama kelihatan kegijal, jantung. Jadi kalau simpatetik itu stres kita ketinggian, yang kena duluan yalah kardiovaskular system. Antara kamu kena stroke, kamu kena jantung, kamu kena ginjal. Itu sistem stres. Karena ini secara simpatetiknya. Lalu berikutnya ketahimus kita, bone marrow, dan sistem impone lainnya. Semua terpengaruh pada saat simpatetik kita overdrive. Jadi kalau simpatetik nervous system activation ini tinggi, maka kita bakal mudah mengalami metabolic disease. Contohnya hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, penyakit jantung, diabetes, dan atherosclerosis. Jadi penyakit-penyakit ini itu merupakan cerminan dari sistem stres yang ketingginya. Cerminan dari simpatetik nervous system activation yang ketinggian. Jadi kalau dibalik patofisiologi dari diabetes, hipertensi, gagal ginjal, sebagainya, itu dibaliknya simpatetik tone yang ketinggian. Volume stres yang ketinggian ditumbuh. Walaupun kita nggak stres secara pikiran, makanya aku bilang, stres, kalau aku bicara stres, aku nggak ngomong stres pikiran aja. Stres ditubuh lalu sistem syarafnya. Jadi kesehatan atau homeostasis itu adalah keseimbangan dynamic balance antara simpatetik para simpatetik lagi relax-nya. Sore, malam, pagi. Itulah aku mengatur kenapa kita harus punya pola hidup. Kalau sudah sore, waktunya relax, feeding, sleeping. Seperti 5 pilar yang aku gabarkan tadi. Sesuai dengan ritmasi keadaannya. Harus balance. Tidak hanya makan karbo, ketosis, itu baru modal. Tapi untuk sihat sebenarnya perilaku 24 jam. Kalau perilaku 24 jam berantakan, yang terjadi yalah simpatetik overactivity. Apa yang terjadi kalau simpatetik overactivity? Contohnya, saat simpatetik keginjal tinggi, yang umum terjadi yalah frekuensi urinasinya tinggi. Gampang loss mineral. Gampang malnutrisi. Jadi walaupun kita makan nutrisinya, tapi loss-nya bakal besar lewat urin, lewat pencernaan, mual-mual, dan sebagainya. Karena loss elektrolitnya besar. Jadi kalau seseorang mengalami malnutrisi, padahal yang dia makan, hewani yang penutrisi, antara dia tidak dimakan karena dia mual, atau dia makan, tapi dia loss-nya besar karena perilaku 24 jam-nya membuat dia mengalami simpatetik overactivity. Jadi cara menggunakan ketosis engine yang benar bagaimana? Tubuh kita mesin biologi yang aku membayangkan seperti mobil. Bagaimana cara menggunakan mobil kita ini? Kita bagi secara sistem cara. Kalau stress itu gas, kita nge-gas, kita bergerak, mobil jalan, kita aktif fisik, berpikir, olahraga, dan sebagainya, puasa, itu kita tahu simpatetik itu dalam bentuk perilaku sebagai testing, puasa, itu gas, atau stress, moving, atau workout, olahraga, itu gas, thinking, putaran otak, itu gas, stress juga. Jadi, gas ini diwakili sistem saraf, yalah sistem stress. Lalu, kapan kita harus nge-ramp? Nge-ramp itu yalah saraf parasimpatetik yang relax-nya lawannya. Parasimpatetik contohnya apa? Relaxing, bersantai, pasang, menonton TV, komedi, ketawa-tawa, bersantai, itu relaxing. Feeding, feeding pun juga membuat relax, santai, waktunya rest and digest. Kontrolnya yalah parasimpatetik, direm. Nge-gas, simpatetik, kontrolnya. Jadi, gas dan rem ini harus balance. Dan yang paling penting yalah, kapan waktunya matiin mobil? Walaupun di gas dan rem, kita balikin mobil ke garasi, masa cuma dibiarkan langsam? Kalau dari pagi kita gas, jalan, muter-muter, udah sore kita nge-rem, supaya nggak terlalu cepat jalannya mobil, supaya bisa berhenti dan parkir, tapi kalau sudah pakai di garasi, mobil kan harus dimatiin. Tidur. Masa walaupun nggak lari, nggak mikir nggak apa, tapi tetap nyala terus? nggak tidur, kira-kira besok pagi mesinnya panas nggak? Panas, nggak dingin lagi. Itulah pentingnya reset, matiin. Bagaimana cara mengatur perilaku gas, rem, dan matiin mobil ini reset? Dalam 24 jam, kita lihat cluenya kembali lagi dari kortisol tadi. Di KF diajarkan seperti ini, di KF-100 LF-SEL. dari pagi hari sampai sore kita gunakan untuk fasting, menunda makan, pembatasan kalori, moving, bergerak, aktif fisik. Jadi bukan, loh, penghasisannya bergerak masih lemes. Lemes kalau kamu otaknya pakai gula, nggak lemes kalau udah ketosis. Jadi pola ancestral itu justru malah fasting, moving, thinking, kerjakan dari pagi sampai sore. Kalau sudah sore, habis asar, waktunya ngerem. Mulai kurangi volume pikiran, mulai persiapan nanti mau tidur, mulai makan. Kita mengalami kurang energi karena fokusnya digesting. Nggak apa-apa sore hari, kan memang sudah waktunya resting. Tapi kalau kita makan kenyang dari pagi atau siang hari udah kenyang, otomatis harusnya kita masih bisa bekerja, berpikir, ini malah energinya ketarik semua di pencanaan, kita yang rugi, nggak bisa produktif di pagi, siang, hari itu. Jadi sore hari ada waktunya ngerem. Dan kalau sudah gelap, 2 jam, mencari rezekinya lebih pagi. dibanding kita menunda mencari rezekinya sampai malam. Kita jangan stres sampai malam. Karena malam itu sudah desainnya manusia untuk tidur. Sudah istirahat, sudah kenyang, sudah relax pikirannya. Itu desainnya. Kalau kita sampai rent-nya kurang, gas-nya ketinggian, bahkan sore sampai malam pun mikir terus, sulit tidur, malah sleeping kemampuan tidur turun, gas ketinggian, banyak pikiran, keletihan, kurang relax, atau kurang makan, jangan heran. Muncul yang disebut maladaptasi. Jadi aku lebih senang bilang malnutrisi itu terkesan seperti kita tidak memasakkan nutrisi yang tepat. Yang paling benar ialah maladaptasi. Kita mengalami loss nutrisi dari dalam tubuh kita, loss besar dari tubuh kenapa? Karena stres yang ketinggian. Jadi ciri-cirinya maladaptasi ini mudah. Waktu orang bilang, saya kayak malnutrisi, sebentar, gejala kamu ialah gejala disautonomia, ketidaklisimasi simfes. Contohnya, gampang pusing, gampang bangun dari berdiri, kekelianan, palpitasi, aritmia, mual-mual, asam lambung tinggi, macam-macam. Bangun dari duduk berdiri, kayak kelingan, itu postural orthostatik, fragmentasi tidur, sulit tidur, anxiety-nya naik, gampang loss elektrolit, bolak-balik diuresis, kalau malam bolak-balik kebangun pipis sampai 3-4 kali, lebih dari 2 kali bangun, bolak-balik pipis terus. Kalau udah sore mulai bergejala, karena begitu kortisol turun, dia mulai bergejala macam-macam. Itu semua gejala disautonomia. simpatetiknya ketinggian, parasimpatetiknya kerendahan. Itulah gejala-gejala yang terjadi juga pada orang yang punya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Gejala-gejala ini, gejala-gejala disautonomia ini, coba dicek di orang-orang yang punya penyakit. Di screenshot kalau bisa. Mereka punya diabetes mengalami ini enggak? Mereka yang punya hipertensi mengalami ini enggak? Mereka yang punya GERD mengalami ini enggak? pasti mengalami. Itu semua kerminan dari sistem secara simpatetik overdrive. Sesimpel itu. Bisautonomia, kesanggung, gangguan, kesimbangan autonomic nervous system. Ini yang banyak orang enggak tahu. Jadi, insya Allah, ikhtiar untuk kita lebih sehat, mengikuti pola ancestral lifestyle. Yang aku ajarkan, di KF, bukan sekedar tidak makan karbohidrat dan mengalami ketosis. Tapi kita harus mesinkronkan pola 24 jam kita dengan cara sejak pagi kita skip sarapan, tunda jendela makan kita, dan kita juga tidak, bukan artinya kalau puasa itu kita santai-santai, kita justru aktif sejak pagi hari. Fisik dan berpikir, mencari usaha, cari duit, cari makan, apapun itu. Masalah-masalah kita yang berusaha, saya pikirkan sejak pagi. Jangan menunda, mengabaikan masalah, tahu-tahu pas istirahat, malamnya baru muncul masalahnya, traumanya baru muncul malam, akhirnya malam gak tertidur. Hadapi semua sejak pagi hari. Karena disitulah jendelanya manusia untuk hadapi stress dan tidak akan overdrive kalau digunakan di pagi hari. Tapi kalau kita olahraganya malam, berpikirnya malam, stressnya malam, itu lebih gampang maladaptasi. Kenapa? Tidak ada sistem reboundnya yang mendukung situ karena kortisolnya pun udah turun. Jadi kalau kortisol dinaiki di sore malam hari, itu lompatannya akan lebih tinggi. Jadi kalau udah sore pun waktunya relaxing. matahari sudah mau terbenam, waktunya relax. Ngeram. Gak usah berpikir terus. Gak usah kerja terus. Waktunya istirahat. Kalau belum selesai, besok bangun lebih pagi, kerjakan dari pagi. Bukan dibawa sampai malam. Itu aku ajarkan di KF. feeding sudah jelas yang seperti di awal tadi. Tujuannya ialah agar mudah melakukan testing dan moving tanpa makanan, otomatis otaknya harus kenal pipi perut paha. Berarti harus gimana? Harus ketosis. Sudah jelas. Feedingnya tidak makan karbohidrat. Sleeping tidak boleh malam-malam. Kalau aku pribadi, habis isap, aku tidur. Aku bangun jam 4 pagi. Setengah 4 pagi bangun. 7-8 jam. Jadikan rutinitas. Jadikan sleep hygiene. Aku belum selesai urusan, belum ada apa-apa yang belum beres. Besok pagi. Sudah sore. Waktu kesantai. Me time. Istirah tidur. Aku tidak nyari kesenangan lagi pada malam. Kalau mau senang ya dari sore. Kalau takut tidak dapat reward, dari sore aku kejar. Tapi kalau sudah waktu tidur, tidur. Sleep hygiene. Ngantuk tidak ngantuk. Sebelum jam 8. Masuk aman. Pagi bangun. Sleep hygiene. Aku mempertahankan pola aku seperti ini. Sehingga gula darahku terkontrol, tensi ku terkontrol. Bukan hanya makanan. Aku sudah tidak makan karbohidrat, kok tensi ku tetap tinggi. Kok gula darahku tetap tinggi. Emang gula itu hanya dari makanan. Fabrik gulamu termodulasi system fresh membuat gula berlebihan. Jantungmu termodulasi system fresh membuat tekanan darahmu meningkat. Sama seperti ginjal. Jadi makanan bukan jawaban semuanya. Pola hidup 24 jam yang paling penting. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Pak Jarad. Oke, terima kasih. Mas Tio, teman-teman, hari ini kita mungkin waktu tanya-jawabnya terbatas. Tapi nanti saya akan coba minta Mas Tio untuk kapan-kapan kita boleh lagi webinar lagi untuk kita bisa tanya-jawab. sekarang ada waktu sedikit kita pakai untuk beberapa pertanyaan yang saya baca tadi saya rangkum saja pertanyaannya nanti saya akan coba juga biasanya akan setelah Zoom selesai kan chat-nya dan record-nya nanti saya pilih pertanyaannya mungkin kalau Mas Tio berkenan bisa menjawab secara tertulis atau Bu Dr. Mira Lengkong kan juga muridnya Mas Tio bisa bantu jawab nanti dipost di WA Group dalam bentuk QA tertulis tapi hari ini kita menjawab Oke, Mas Tio ini pertanyaan yang bagi pemula-pemula KFLS mengurangi karbo low-karbo dan benar yang namanya simptom-simptom pusing lieng gemeter itu pasti banyak sekali yang muncul gimana mengatasi hal ini? Mudah jadi kan terjadinya biasanya di masa data siawa kan jadi gini gak apa-apa ya terusin aja gimana Mas? jadi berarti diterusin aja bukan seperti itu gini oke kalau sekarang ini kan aku kan ini contoh Mas percaya boleh percaya atau enggak kalau WRLKF udah tau sampai jam segini aku belum makan jadi aku makannya hanya satu kali sehari yaitu ialah habis maghrib atau paling cepat jam 5 wow jadi sampai sekarang terakhir aku makan itu ialah kemarin maghrib sampai sekarang aku belum makan kelihatan enggak aku seperti orang yang belum makan? wow saya udah makan 3 kali Mas aku aku gak ngajak semua orang makan sekali sehari kayak aku aku menunjukkan 13 tahunku ialah seperti ini bayangkan orang di alam dari lahir mereka gak makan karbohidrat kalau aku baru 13 tahun dan mereka itu makan 1-2 kali itu sudah cukup dan mereka jangan dibayangkan makan sekali sehari itu bakal lemas dan sebagainya aku contoh hidupnya setiap hari 13 tahun setelah aku 2-3 tahun KF baru aku makan sekali sehari karena adaptasi dulu tapi kenapa aku bisa seperti ini karena aku bisa menjaga sistem stresku tetap rendah aku selalu tidur ke 4 waktu aku selalu mau bagaimana aku setelat-telatnya aku tidur jam 9 tapi habis isa aku tidur kenapa? kuncinya dari sistem stres yang bagus ialah yang tidak ketinggian ialah mesinku harus dingin jadi aku sangat memperhatikan sekali zona kapan aku dingin sistem stres ini aku berpikir mencari cara menjelaskan ini semua berpikir ini pakai sistem stres berpikir ini sistem stres walaupun aku nge-gymnya tadi pagi itu stres di badan stres di otak sampai sekarang aku masih stres karena aku berusaha menjelaskan berpikir tapi nanti habis maghrib lost aku tidak nonton Netflix santai habis makan kenyang tidur habis isa selesai pola aku aku pertahanan seperti itu terus Alhamdulillah selalu sehat insya Allah kalau flu selalu flu tapi gula darahku selalu terkontrol tensiku selalu terkontrol karena pola yang selalu aku jalankan seperti itu jadi kalau di awal orang ikut KF tiba-tiba mengalami gejala itu menunjukkan bahwa sebasal simpatetik dia sebelumnya sebasal sistem stres dia sebelumnya itu sudah tinggi kemarin-kemarin kok saya sebelum KF gak berasa mas karena kamu ditutupi oleh gula jadi kalau kita kita sering lihat sekitar kita kalau orang telat makan karbo walaupun dia kelingan kalau udah dikasih teh manis hilang gak mas kelingannya hilang berarti kan gula cepat menutupi sim stres kan si sim stres yang operaktif mudahnya ditutupi dengan gula kita banyak pikiran apa yang kalau kita lagi stres yang kita cari apa sih mas kalau gak gula karbo bener gak jadi manusia itu di jaman modern mudah menutupi stres mereka yang ketinggian dengan gula karbo di alam liar gak bisa jadi orang di alam liar itu didesain secara alamnya untuk selalu comply dengan ritme sekadian agar si sim stresnya tidak ketinggian sedangkan manusia sekarang menjawab stres mereka yang berlebihan ialah dengan cara apa makan apa ya supaya aku gak gemeter lagi makan apa ya supaya aku gak berdebar lagi makan apa ya supaya aku gak keliengan lagi semuanya itu ketemu dengan satu makan karbo gula habis makan nasi makan roti minum teh manis sudah lupa tuh tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya cuma menutupi bom waktunya sampai akhirnya teh manis tidak bisa menghentikan gejalanya nasi tidak bisa menutupi tensinya yang lompat sampai akhirnya meledak karena kemarin-kemarin cuma nutupin begitu dia KF walaupun dia masih makan tiga kali sehari misalnya tapi kan dia sudah tidak memasukkan gula lagi makanannya tidak bisa menutupi simpatetik tonnya yang sudah tinggi sebelumnya betul gak muncul kelihatan gak masalah sebenarnya caranya untuk meng-counter adaptasi pertama ialah kita lawan stres dengan relax posisi manusia yang paling relax itu kapan sih tidur kalau kita stres kita gak bisa tidur gak ada orang tidur detak jantungnya cepat itu orang melek kalau detak jantungnya cepat semua orang kalau tidur detak jantungnya turun jadi gini seseorang punya diabetes seseorang punya hipertensi itu saat dia melek tapi kalau kita iseng lihat ini orang diabetes tapi sekarang dia lagi tidur ini orang tensinya tinggi tapi dia sekarang lagi tidur kalau dia sedang tidur kita tes tensinya rendah apa tinggi pasti rendah gak mungkin tinggi pas bangun dia tinggi gula darah pasti rendah pas dia tidur pas bangun dia tinggi dia diabetes kok dia hipertensi tapi saat tidur semua orang riset oke jadi kalau kita dihadapi dengan kondisi kita punya simpatetik tahun tinggi sebelumnya dan kita baru berusaha ikhtiar untuk KF dan muncul saranku di awal mulai perbanyak tidurnya dulu tadinya gak pernah tidur siang tambahkan tidur dulu nanti setelah 3-4 hari jadi memperbanyak tidur di awal mulai tidak makan karbo itu membantu men-smoothkan adaptasinya sampai akhirnya ketosis masuk sampai adaptasinya bagus kalau ketosis sudah masuk otomatis simpatetiknya turun gejalanya gak tapi kalau mulai dengan kondisi baru mulai tidurnya gak bagus baru mulai banyak pikiran gak bisa ditutupi simpatetiknya bisa bergejala jadi saranku saat memulai yalah bantu banyak tidur dulu kalau sudah adaptasi udah enakan baru tidak perlu tidur siang tapi tetap perhatikan tidur malam gak ada ketosis sehat dengan tidur malam gak bagus aku udah gak makan karbo udah keto nih tapi kok aku masih ada hipertensi kok aku masih ada diabetes kok masih bergejala pelirik tidur malamnya apakah sudah bagus karena healingnya di ketosis bukan saat kita meleknya bukan saat puasanya bukan saat olahraganya itu baru minta disembuhkan demand dengan olahraga harapanku aku lebih sehat dengan puasa harapanku aku lebih sehat dengan makan bergizi harapanku lebih sehat itu baru harapan prosesnya kapan saat kalian tidur apa melalui proses untuk membentukan restorasinya ini percuma puasa percuma olahraga percuma gak makan karbo tidurnya sedikit kapan healingnya terjadi besoknya tetap sama seperti hari sebelumnya tetap sakit malah lebih parah kalau tidurnya itu rahasia oke terima kasih teman-teman nanti bisa simak modul saya ya soal deep sleep dan juga olah nafas pengaruhnya pada deep sleep oke sekarang pertanyaannya gini KFLS ini diterima atau dikenal sangat efektif untuk orang diabet lalu kalau dalam ceritanya Mas Tio adalah anaknya yang mengalami sakit apa tadi namanya gak lupa kelumpuhan ya para sorry di ucapin ulang lagi kelumpuhan otak kelumpuhan otak sembuh gitu ya nah insya Allah ya berarti dibanding yang lain sampai lumpuh gak bisa jalan anaknya Mas Tio kan sampai setahu saya sampai menarik perhatian internasional ya kisah perkembangannya yang luar biasa nah tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain misalnya seperti kanker ya atau autoimun atau kalau menurut pengamatan dan pendapat Mas Tio KFLS ini efektifnya untuk jenis penyakit apa nah sebetulnya gini Mas aku tidak klaim KFLS ini efektif untuk berbagai macam penyakit aku tidak klaim KFLS bisa mengobati segala penyakit tapi Alhamdulillah banyak orang dengan berbagai penyakit yang mengalami perbaikan sekarang aku kasih analogi paling mudah buat orang awam ya kita beranalogi karena kan kata Mbak Mira audiensnya kebanyakan awam nih Mas jadi aku beranalogi awam sekarang aku tanya Mas aku kayak tanya jawab ke Mas aja ya karena aku gak bisa berinteraksi dengan audiens dengan Mas Jarad ya kira-kira kalau ada orang punya kanker dia bisa selamat gak kalau ditaruh di hutan kira-kira kalau orang punya hipertensi dia selamat gak kalau ditaruh di hutan harus cari makan kalau orang punya diabetes punya masalah ginjal ditaruh di hutan harus cari makan bisa selamat gak itu semua kan penyakit-penyakit di tubuh kita apapun itu autoimun deh inflamasi terus badannya ini taruh di hutan suruh cari makan kan manusia kan gak bisa survive kalau dia sudah membawa banyak penyakit dibawa ke hutan dimana hutan adalah alam yang liar desain Tuhan basic bahwa kalau kamu mau dihidup di hutan kamu harus bisa bergerak cari makan kamu harus bisa berpikir untuk cari makan kamu harus bisa melakukan itu semua tanpa makan lebih dulu jadi manusia itu ternyata punya built-in self healing kalau kita ditaruh di hutan jadi kalau aku taruh orang diabetes di hutan aku taruh orang hipertensi di hutan aku taruh orang autoimun di hutan aku tinggal sebulan aku balik ke sana lagi dia masih hidup aku jamin pasti autoimunnya sudah rendah diabetesnya sudah rendah tensinya sudah rendah kenapa? kondisi yang harus membuat dia hidup di hutan itu membuat tubuhnya sendiri menyingkirkan apa yang menghalanginya dia kalau aku harus cari makan tensi ku gak boleh tinggi tubuhnya self healing kalau aku gula darah tinggi aku gak bakal bisa cari makan tapi dengan hidup di hutan dia harus survive tubuhnya menghilangkan gula darahnya yang ketinggian imunnya yang overactive inflame terus kalau tapi dia harus cari makan pola hidup di hutan membuat imunnya tidak lagi overactive jadi ternyata menjemuhkan diri itu obatnya ternyata tubuh kita sendiri tapi obatnya ini mesti diminta dikondisikan kita untuk berpola hidup seperti orang yang harus survive di hutan usaha kita untuk survive di hutan membuat tubuh menyingkirkan apa yang menghambat usahanya kalau gula darah yang ketiga diturunin dicari keseimbangannya jadi pola yang aku ajarkan dengan KF ini ialah pola survival metabolism mengajak orang-orang berpola hidup seperti pola hidup manusia di alam liar berpuasa bergerak di saat puasa memilih makanan rendah karbohidrat relax pada waktunya di sore hari tidur tepat waktu kalau kita melaksanakan ini semua insya Allah apapun yang menghalangi kita untuk melakukan pola itu terus 24 jam setiap saat disingkirkan kenapa tidak mudah kan puasa kalau tensi tinggi tidak mudah puasa kalau kita diunggulannya tinggi tidak mudah puasa kalau inflamasi insya Allah dengan kondisi mengkondisikan diri kita sendiri untuk melakukan pola replikasi seperti di alam liar itu tubuh kita akan mencari balance-nya kembali itu ya mas jadi jadi basicnya berbagai macam penyakit yang mas belakang tadi autoimmune cancer itu basicnya sama-sama basic secara itu kan diagnosanya patofisiologinya itu selalu melibatkan satu inflamasi mau cancer ada inflamasinya mau jantung ada inflamasinya apalagi hipertensi ada inflamasinya jadi menyeimbangkan sistem imun kita ini bagaimana caranya mengkondisikan pola hidup jadi basic akar masalahnya kontrol glikemia kontrol tensinya kontrol inflamasinya itu semua disimbangkan kembali dengan membuat pattern pola hidup 24 jam yang teratur sampai membentuk kembali balance-nya restore balance-nya itu kuncinya mas oke di luar masalahnya macam-macam basicnya disitu ya ini kayaknya ilmunya mas Tio hari ini baru pendahuluan ini kita belum bahas auto-pagi yang lain-lain dan juga pertanyaan nanti saya akan mohon waktunya sekali lagi tapi sekarang pertanyaan saya terakhir karena saya juga lagi di Batam ini jajian sama orang lagi juga jam dijemput sudah ada persiapan nah pertanyaan saya ini malah begini kalau ada orang-orang nih para peserta ini tertarik nih mau belajar KFLS lebih lanjut apakah Mas Tio punya kelas-kelas punya program yang bisa diikuti gimana informasinya aku pribadi jujur aku pribadi jujur aku membuka membuka way aku untuk konsul jadi gak no chart gak ada biaya maksudnya insya Allah aku bantu tapi aku biasanya aku ada grup Facebook boleh dicatat grup Facebooknya ketofastosis fasting on ketosis ketofastosis itu bisa masuk ke grup Facebooknya disana juga banyak senior yang bisa bantu nanti dari sana juga bisa diarahkan ke grup Telegram itu juga ada admin-admin yang bantu kalau aku pribadi juga ada di grup-grup itu cuman aku gak aktif disana aku gak biasa main jarang di medsos aku lebih banyak bantu konsul langsung yang jawab pria aku WA jadi kalau mau WA langsung boleh untuk belajar itu WA aku di 0811 19 6620 aku gak ngumpet di nomerku jadi kalau memang butuh insya Allah aku bantu di 0811 19 6620 kalau mau WA mau go atau mau lihat dulu di grup Facebook di grup Facebook itu sekitar hampir 400 ribu member disana grup Facebooknya namanya grup Facebook ketofastosis ya mungkin seperti tadi ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis caranya search group itu ada di grup Facebook nanti ada juga grup Telegram tapi kalau grup Telegram aku gak bisa ngasih disini kan itu nanti tanya aja di grup Facebook gimana cara masuk grup Telegram juga nanti ada grup Telegram nanti di seluruh Indonesia ada grup WA grup WA misalnya oh saya di Sumatera ada grup WA yang di Sumatera gak nanti dikasih tau oh masuk ke grup ini karena ketofastosis ini komunitasnya di seluruh Indonesia jadi setiap setiap provinsi punya grup-grup WA sendiri yang mereka pengen kopi darat kopdar atau mereka saling bantu disana ada senior-seniornya udah lebih lama menjalankan juga ada grup Telegram yang global seluruh Indonesia Facebook juga seluruh dunia jadi kalau yang pribadiku yang aku sih gak menutup WA-ku untuk konsul tapi kalau ke aku aku cuma mohon agak sabar karena aku membalasnya tuh mulai dari jam 9 pagi atau 10 pagi sampai jam 4 sore dan sehari aku ratusan jadi kuncinya jawab pria aku cuma satu sabar pasti dibalas cuma memang takes time nomorku aku kasih tapi harap agak sabar gitu aja jadi lebih banyak mungkin lebih diarahkan ke ikut grup di Facebook lalu nanti dari Facebook baru digiring ke Telegram atau tadi bagus banget ada WAWA grup per wilayah nah disitu ada komunitasnya dan ada mentor-mentor yang sudah menjalankan program ini yang bisa membimbing teman-teman yang mau belajar lebih lanjut kalau kayak kelas-kelas resmi kelas berbayar enggak ada ya Mas Tio ya di Ketofa Sosis tidak ada yang berbayar aku tujuan karena awalnya aku menemukan ini untuk anakku aku pengennya ini membagikan ilmu shared knowledge for free jadi aku pengennya ilmu ini dimanfaat sebanyak orang tanpa biaya karena ini pola hidup karena ya aku cuma kalau ada yang berhasil dengan polaku dan mengalami perbaikan aku cuma mohon doanya aja buat Alif karena tanpa Alif aku enggak mungkin menemukan ini semua jadi doakan aja semoga Alif makin mandiri makin sehat aku cuma mohon doanya aja tapi tidak ada berbayar di komunitas kita insya Allah aku bantu tapi kalau yang japri aku memang kebanyakan bukan yang cuman OBS biasanya yang penyakit-penyakit berat aku banyaknya lebih sering bantu yang autoimun yang memang ada penyakitnya itu yang biasa japri aku tapi aku enggak menuntut bagi yang enggak ada penyakit pun boleh aja cuman aku lebih intensnya membantu mereka yang ada riwayat penyakit sebelumnya terima kasih juga sama ya kita ada sekesamaan di pola hidup sehat juga kita ajarkan free 17 modul ini pertanyaan terakhir bukan hubungannya dengan pelajaran hari ini kan anak pertama Mas Tio namanya Alif apakah ada adik? belum siapa tahu adiknya namanya Alia kalau ada adik namanya Alia jadi Alif dan Alia karena saya pernah bikin film animasi Mas namanya Alif dan Alia jadi awal kebetulan salah satu salah satu ini Mas salah satu waril kita ada yang nulis buku mengenai aku di sejarah kejalanannya aku dibuat aku pribadi enggak bisa nulis ya aku bukan seorang penulis jadi enggak bisa nulis tapi dia interview aku aku ditulis ilmu-ilmu juga aku share disitu sebentar Mas aku mau oke kita menunggu bukunya oke ini bukunya iya ada bukunya di online berarti ada ya berawal dari Alif online kayaknya sih belum ada tapi coba di grup facebook nanti tanya aja oh oke berawal dari Alif baru baru aja disini yang aku ceritakan tadi juga ada nanti yang contohnya cukup tebal kayaknya nih iya karena karena yang kayak aku jelaskan ini mengenai contoh-contoh di politis oh dengan gambar-gambarnya ya lengkap berwarna lagi gambarnya berwarna wah oke ilmu aku yang aku pajarin dari mulai sistem sarap semuanya aku jelaskan disini tapi ya yang tadi ini itu kayak Serikat dan Ritam juga aku jelaskan disini semua memang tebal ini ilmu ku disini semua walaupun enggak tuntas ini aku berusaha lebih awam sebetul sih kompleks ilmunya cuman disini ada sejarah biografiku awalnya Alif dulu gimana sampai ilmu kayak gini kalau pengen tahu lebih lanjut boleh nanti cari sebenarnya bukan aku bukan penulisnya penulisnya Mbak Nela Dusan oke jadi dia yang penerbitnya dia yang jual aku sendiri enggak tapi kalau mau tahu karena aku kan bukan penulis tapi kalau mau pengen pengen mau tahu lebih dalam mungkin boleh ini tapi tanpa ini pun enggak ada masalah bisa langsung naik aku itulah fungsinya Jeprian jadi kalau ada biografi tapi bagian ilmunya bisa digurup aku dan sebagainya intinya kita insya Allah kita share for free yang penting pola hidupnya kita cuma mau menunjukkan pola hidup manusia itu sebenarnya kayak apa sih basic desainnya mudah-mudahan bisa meriset kembali bisa membantu orang-orang menemukan jalan kembali sehat insya Allah sebagai ikhtiar ya sebagai ikhtiar yang menuntuk alasinya tetap Tuhan yang maesah oke wow terima kasih Mas Tio buat berbaginya jadi nanti saya akan minta Jabri Mas Tio link-link biar enggak salah link Facebooknya dan saya akan bagi di WA Group supaya teman-teman menurut saya ya coba ikuti di WA Group WA Group ikuti di grup Facebook lalu Telegram baru kalau memang urgent penyakitnya berat ya mungkin bisa Jabri ke Mas Tio tapi saya sendiri merekomendasi bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di grup Facebook lalu dari sana diarahkan masuk ke WA Group WA Group per wilayah supaya bisa belajar lebih lanjut lebih detail sementara hal-hal yang lain kita bisa terus belajar di pola hidup sehat dan pola hidup sehat saya juga sekaligus pengumuman saya tidak menerima penggabungan dan kelas baru lagi sampai nanti Februari 2000 tahun depan ya supaya yang ada sekarang ini kita fokus dan tidak repos-repos lagi hal yang lama diulang-ulang ataupun saya tidak terganggu dengan kalau ada banyak angkatan dalam satu waktu itu tiap WA Group kan berbeda-beda yang grup ini posting ini grup ini posting ini dan terus terang pekerjanya banyak banget maka mohon maaf saya tidak terima penggabungan dulu sampai modul selesai kalau nanti restart ulang dan terima penggabungan oke terima kasih kita harus berhenti karena waktu saya juga sedang ada di Batam terima kasih selagi untuk Mas Tio nanti hal-hal yang lain saya akan sampaikan di WA Group untuk informasi lebih lanjut termasuk materinya dan rekaman dari acara hari ini selamat sore semoga kita semuanya bisa mendapat kesehatan yang memang Tuhan sediakan bagi kita beberapa hal nanti bisa dijawab di sesi lainnya sampai jumpa pada acara selanjutnya terima kasih